Intro Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir membuka mata banyak orang tentang indahnya pulau Bandanera Sejarah Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir di Bandanera berawal dari diasingkannya kedua tokoh tersebut selama 6 tahun yakni dari tahun 1936 hingga tahun 1942 Hingga kini rumah pengasingan kedua tokoh nasional tersebut masih ada dan terawat dengan baik Selain itu ada sekolah tinggi yang mengabadikan nama kedua tokoh tersebut yaitu sekolah tinggi Hatta Syahrir yang dibangun oleh Des Alwi seorang lulusan sekolah rakyat yang digagas oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir di Pulau Bandanera Untuk mengingat kembali perjuangan Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir di Pulau Bandanera dan sebagai bentuk apresiasi bagi kedua tokoh Indonesia tersebut maka digagaslah sebuah festival yang bernama Festival Hatta Syahrir Festival ini sendiri merupakan acara yang mengangkat sejarah dan pariwisata Pulau Bandan untuk dikenal lebih jauh kepada masyarakat luas tak hanya di Nusantara tetapi juga manca negara Dalam festival berskala Hallmark Event ini tidak hanya budaya bandai yang disajikan tetapi juga budaya Minangkabau yang merupakan daerah asal kedua tokoh Indonesia tersebut selamat menikmati 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 baik selamat menikmati 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 Saya menyapa Bapak Anies Baswedan dari Banda Neira. Selamat pagi Pak. Ibu Upik Syahrir, selamat pagi Ibu Upik. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya di Banda. Iya Ibu Upik, terima kasih banyak. Selamat pagi Babe Rituan Saidi. Halo Babe Rituan. Oke belum ada suaranya. Bapak Muhammad Farid, selamat pagi. Bapak Mus Huliselen, selamat pagi dari Banda. Apakah sudah bersama dengan kami? Ya sudah, hadir. Terima kasih, terima kasih Pak Mus. Dan moderator kita pagi hari ini adalah Bapak Yusuf Madubun. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi MC, terima kasih. Selamat pagi semua. Kali lagi selamat pagi dan selamat datang di Seminar Nasional Festival Hatta Syahrir 2021 dengan tema Banda, Romantisme Masa Lalu, Kejayaan Masa Depan. Dan saya mau mengajak hadirin untuk bersama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pembacaan doa oleh Bapak Hussein Lestaluhu. Terima kasih. 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 kita sebut Ibu Kutik, sebagai keynote speaker dalam Seminar Nasional Hatta Syahrir ini, yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi RKI Jakarta, Bapak Profesor Anis Rashid Baswedan, beserta seluruh jajaran Perkepinda dan OPDI di Pemerintahan RKI Jakarta, Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Haji Mahyeldi Amsarullah, Saryana SP, beserta jajaran dan Perkepinda Sumatera Barat, Bapak Ibu Pemateri dan narasumber, diantaranya Bapak Rituan Saidi, Bapak Profesor Musuli Selan, dan Bapak Rektor SDK atas Syahrir Bandar Neira. Juga saya hormati Bapak Jauhari Orang Bangun Kuta Besar Republik Indonesia di China, yang pada kesempatan ini juga hadir, beserta komunitas China yang mempelajari bahasa Indonesia, yang sudah bergabung pada acara ini. Bapak Ibu Pimpinan Lembaga Vertikal BUMN dan BUMB yang mendukung Festival Hatta Syahrir, hadirin dan undangan yang berbahagia. Mengawali laporan ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan kuji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karuniannya, sehingga kegiatan Festival Hatta Syahrir ini pada tahun 2021 dapat tersenanggara sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kegiatan Festival Hatta Syahrir pada saatnya nanti akan dibuka oleh Bapak Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Parawisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuni Uno, kami menitiberatkan kepada upaya untuk mengangkat kembali kisah perjuangan para tokoh nasional, terutama kedua tokoh sentral, yaitu Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, yang pernah diasingkan selama enam tahun, dari tahun 1936 sampai dengan 1942 di Bandar Neira, Maluku. Kegiatan ini menghadirkan latar lokasi Bandar Neira, dan menampilkan tampilan akulturasi budaya Banda dan Minangkabal. Alasan dari representasi dari background acara Festival Hatta Syahrir, ini untuk adat kebudayaan kedua, provinsi ini semata-mata untuk menghormati kedua tokoh dalam Festival Hatta Syahrir ini, yang berlangsung selama dua hari, dari tanggal 12 sampai dengan 13 Agustus 2021. Mengingat ekskalasi COVID-19 yang belum meredah, maka rangkaian kegiatan Festival Hatta Syahrir ini dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom dan Youtube. Festival Hatta Syahrir diawali dengan seminar nasional pada hari ini dengan tema Banda Neira Romantisme Masa Lalu, Kejayaan Masa Depan. Selanjutnya akan diikuti dengan City Tour Bandar, Pameran UMKM, dan acara puncak berupa pagelaran seni dan budaya dari Bandar, Maluku, dan Minangkabal. Keseluruhan rangkaian kegiatan ini memiliki tujuan mulia, yaitu untuk mengembalikan lagi eksistensi sejarah kedua tokoh, Hatta dan Syahrir, di samping itu juga membangun relasi yang kuat dengan Provinsi Sumatera Barat, serta meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Bapak-Ibu dan handirin dan undangan yang saya hormati, melalui festival ini, mari kita bersama-sama bersinergi dalam mengembangkan para wisata Indonesia khususnya Maluku dan Sumatera Barat, agar dapat menjadi alternatif primadona para wisata di Nusantara. Kami berharap dengan adanya festival Hatta Syahrir ini bisa menjadi katalisator pembangunan Banda dan Maluku secara keseluruhan. Banda ditentukan sebagai lokomotif para wisata Maluku yang bisa ikut menarik gerbong-gerbong para wisata lain di Maluku untuk maju bersama. Bapak-Ibu dan handirin yang berbahagia, festival Hatta Syahrir ini terselenggara berkat dukungan dari pemerintah Provinsi Maluku dan juga dukungan dari Kementerian Para Wisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak-Ibu yang saya hormati pada kesempatan yang bagi ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri beserta jajarannya, Bapak Gubernur Maluku, Bapak Gubernur Sumatera Barat beserta jajaran, para Bapak-Ibu keynote speaker, maupun narasumber dalam acara ini. Bapak Bupati Maluku Tengah yang akan menyampaikan welcome speech-nya pada waktunya, serta para hadirin yang telah mendukung dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan ini bisa terselenggara. Demikian laporan ini disampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om Namo Buddhaya, salam kemajikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Markus. Selanjutnya kita akan sama-sama menyimak sambutan selamat datang oleh Bupati Maluku Tengah dan kali ini akan diwakili oleh Wakil Bupati Maluku Tengah kepada Bapak Marlatul Leleuri, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swasyaastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahaih. Mengawali sambutan ini atas nama pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, saya menyambut baik terselenggaranya kegiatan webinar nasional festival atas armi ke saat ini, serta menyampaikan tujatan terima kasih dan apresiasi setinggi teringat kepada pemerintah pusat melalui menteri pariwisata dan ekonomi kreatif kepala badan pariwisata dan ekonomi kreatif di publik Indonesia dan pemerintah Provinsi Maluku dalam menyerang pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di bumi rempah-rempah Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Sejalan dengan itu, dalam upaya mendorong Pulau Banda sebagai destinasi unguhan Provinsi Maluku dan Rencana Induk Pariwisata Nasional tahun 2010-2025 yang telah menetapkan Pulau Banda Merah sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN, maka pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan tidak terlepas dari dukungan pemerintah Provinsi Maluku terus berkomitmen melakukan berbagai program kerobosan yang diharapkan dapat memberikan gambar positif bagi pemilihan ekonomi daerah serta meningkatkan penggilan pariwisata regional maupun internasional melalui binar National Festival Stato Saryum pentingnya kami sangat berharap dapat merefleksikan semangat perjuangan Toko Nasional Muhammad Tata dan Sultan Saryum pada 85 tahun yang lalu sebagai keristwa penting yang menjadi catatan sejarah bagi bangsa dan negara agar selalu dikenang disebarluaskan dan disosialisasikan kepada generasi muda masa kini dan yang akan datang demi memperkoko dan meningkatkan rasa persatuan kebersamaan dan kerukunan dalam harmoni kebunikahan dimanapun kita berada selalu kesempatan ini pula perkenankanlah saya bersama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Tengah inginkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Pariwisata dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bapak Gubernur Maluku dan berbagai pihak terkait lainnya yang telah menaruh perhatian besar bagi pengembangan destinasi perusahaan umpulan dan ekonomi kreatif di Pulau Bandar Kabupaten Maluku Tengah demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini semoga Tuhan yang mahu kuasa senantiasa menyertai dan merahmati kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing kepada bangsa dan negara sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Shalom Om Santi 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 Om Namo Budaya Salam Kebajikan Terima kasih kepada Bapak Marlatu dan selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari Gubernur Maluku kepada Bapak Irjen Paul Purnawirawan Bapak Murad Ismail Saya persilakan Makasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Yang kami hormati Menteri Prawisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bapak Sandiadega Uno Salahuddin Beserta jajaran Ibu Dr. Mutia Farida Hatta Dan Ibu Rabiah Farfati Sahrir Sebagai Keno Speak Seminar Nasional Hatta Sahrir Saudaraku Gubernur Maluku Gubernur DKI Jakarta Bapak Profesor Anies Rasid Maswedan Sebagai Keno Speaker Seminar Nasional Hatta Sahrir Gubernur Sumatera Barat Bapak Haji Mahyedi Ansarullah SP Beserta jajaran Para narasumber Mbak Berituan Saidi Profesor MJ Kuluselan Dan Rektor STKIP Hatta Sahrir Prokopinda Provinsi Maluku Sumatera Barat Bapak Bupati Wali Kota Seprovinsi Sumatera Barat Dan Maluku Pimpinan OPD Provinsi Sumatera Barat Dan Maluku Pimpinan Lembaga Partikal BMN BMD Hadirin Dan undangan Yang berbahagia Mengawali Sambutan ini Marilah kita Henti-hentinya Memenjatkan puji Dan syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Atas segala Limpan Rahmat Karunia Serta hidayahnya Kepada kita Sekalian Sehingga kita Dapat Menghadiri Pembukaan Festival Hatta Sahrir Sekaligus Seminar Nasional Hatta Sahrir Dalam keadaan Amin Ya Rabbal Alamin Provinsi Maluku Sebagai daerah Yang berkarakter Kepulauan Tercatat memiliki 1.340 Buah pulau Dengan Luas Lautan 92,4% Yaitu 6.565.800 Kilometer Persegi Dan Naratan Yaitu 7,6% Yaitu 54.185 Kilometer Persegi Dengan 11 kabupaten Kota Yaitu 9 kabupaten Dan 2 kota Dengan Garis Pantai 10.630 Kilometer Kepulauan Banda Sebagai salah satu Gugus Pulau Memiliki Potensi Luar biasa Yang dapat Dieksplorasi Dan Dikembangkan Demi Kemaslahatan Masyarakat Maluku Setidaknya Ada Tiga Keistimewan Kepulauan Banda Yang pertama Banda Dianugerahi Keindahan Bahari Dan Kekayaan Alam Berupa Rempah-rempah Yang Bernilai Ekonomi Tinggi Selain itu Laut Banda Dia juga Memiliki Hasil Perikanan Dan Kelautan Yang Luar biasa Serta Merupakan Salah satu Lokasi Utama Penangkapan Ikan Nasional Kedua Kedua Banda Menjadi Bagian Dari Sejarah Dunia Yaitu Ekspedisi Bangsa Eropa Untuk Melakukan Misi Dagang Dan Penjelajah Penjelajahan Dunia Baru Ketiga Dalam Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Kepulauan Banda Dijadikan Sebagai Lokasi Pengasingan Para Fader Bangsa Di Masa Kemerdekaan Di Antaranya Muhammad Hatta Sultan Sahril Dr. Cipto Mangun Kusumo Iwa Kusuma Sumantri Dan Lainnya Bapak Menteri Dan Hadirin Yang Berbahagia Transpirasi Oleh Keistimewan Banda Dan Warisan Sejarah Kedua Tokoh Sentral Pergerakan Kemerdekaan Maka Sebagai Bentuk Penghormatan Dan Apresiasi Kami Menginisiasi Penjelajahan Festival Hatta Sahril Tahun 2021 Di Banda Nairah Yang Tidak Lain Merupakan Rumah Kedua Bagi Para Tokoh Tersebut Dalam Festival Ini Akan Ada Pegelaran Seni Dan Budaya Dimana Kami Melibatkan Tim Kesenian Dari Provinsi Sumatera Barat Sebagai Representatif Asal Dan Budaya Kedua Tokoh Dimaksud Selain Selain Itu Ada Juga Kegiatan Seminar Yang Melibatkan Pembicara Dengan Latar Belakang Status Profesi Dan Keilmuan Yang Berbeda-beda Semua 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 Menggambarkan Bahwa Kami Di Maluku Adalah Masyarakat Yang Terbiasa Dengan Sikap Toleransi Tinggi Terhadap Perbedaan Agama Status Sosial Serta Budaya Dalam Semangat Bineka Tunggal Ika Dan NKRI Kami Berharap Tema Festival Yang Diangkat Kali Ini Yaitu Banda Nairah Romantisme Masa Lalu Kejayaan Masa Depan Semoga Dapat Menghadirkan Semangat Kemersamaan Dan Solidaritas Yang Terjalin Secara Harmonis Demi Membangun Indonesia Yang Lebih Baik Di Masa Yang Akan Datang Festival Ini Juga Sebagai Ajang Promosi Para Wisata Banda Dan Maluku Serta Dengan Dukungan Bapak Menteri Akan Terus Kami Kembangkan Dari Waktu Ke Waktu Hadirin Dan Undangan Yang Berbahagia Atas Nama Pemerintah Dan Masyarakat Maluku Kami Menyampaikan Terima Kasih Dan Apresiasi Kepada Bapak Menteri Yang Telah Menaruh Perhatian Penuh Terhadap Sektor Para Wisata Di Maluku Ucapan Yang Sama Juga Kepada Ibu Mutia Hatta Ibu Rabiah Sahrir Gubernur DKI Jakarta Dan Sumatera Barat Serta Para Pembicara Dalam Seminar Nasional Ini Kami Berharap Semua Yang Kita Kerjakan Saat Ini Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Sehingga Dunia Para Wisata Maluku Terus Beradaptasi Dengan Kondisi Neonormal Serta Dapat Bangkit Dan Terus Berinovasi Dalam Memberikan Kontribusi Positif Bagi Pembangunan Maluku Yang Terkelola Secara Jujur Bersih Dan Melayani Terjamin Dalam Kesejahteraan Dan Berdaulat Atas Kugusan Kepulauan Sebelum Mengakhiri Sambutan Ini Izinkan Kayu Menyampaikan Pantun Sebagai Berikut Cigi-cigi Ikang Bubara Cari Mutiara Dapat Semutir Kumpul Teman Kumpul Sudara Mari Sukseskan Festival Hatta Sahril Dari Sumatera Barat Ke Banda Nairah Jalani Hukuman Bukan Tanda Menyerah Bung Hatta Bung Sahril Isolasi Di Sana Dapat Inspirasi Indonesia Merdeka Akhirnya Kami Mohon Kepada Bapak Menteri Pada Waktunya Dapat Memberikan Sembutan Dan Berkenaan Membuka Acara Festival Hatta Sahril Tahun 2021 Secara Resmi Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Om Om Santi 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 Nama Budaya Salam Kebencikan Terima kasih Kepada Gubernur Maluku Bapak Murad Ismail Dan Sekali lagi Saya mau Mengucapkan Selamat Datang Kepada Hadirin Yang Sudah Hadir Di Seminar Nasional Hatta Syahrir 2021 Rangkaian Festival Hatta Syahrir 2021 Selamat Datang Juga Kepada Bapak Jauhari Orat Mangun Selaku Duta Besar Indonesia Untuk Republik Rakyat Tiongkok Selamat Pagi Bapak Jauhari Dari Banda Neira Halo Bapak Mendengarkan Suara Saya Baik Sehat Ya Pak Dan Selamat Pagi Untuk Hadirin Yang Saat Ini Juga Hadir Bersama Sama Dengan Kami Dari Sumatera Barat DKI Jakarta Yang Ada Di Seluruh Kepulauan Maluku Dan Yang Ada Di Seluruh Kepulauan Jawa Yang Sudah Hadir Di Seminar Nasional Ini Selanjutnya Kita Akan Menyimak Sambutan Dari Gubernur Sumatera Barat Kepada Bapak Mahyeldi Ansyarullah Saya Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Teram Sehat Untuk Kita Semua Alhamdulillah Rabbil Alamin Dalla Ilaha Ilallah Wasidu Anam Hamad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Nabi Ma'ala Yang Sosama Kita Hormati Bapak Menteri Perwisata Dan Ekonomi Kreatif Kepala Badan Perwisata Dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno Beserta Dengan Seru Jajaran Yang Hadir Yang Selamat Kita Hormati Ibu Doktor Toti Afridah Hatta Dan Ibu Rabiah Syahrir Yang Nanti Nanti Akan Berbagi Dengan Kita Yang Sama Kita Hormati Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Profesor Anies Rashid Baswedan Yang Kita Hormati Bapak Gubernur Provinsi Maluku Bapak Irjen Paul Purnawirawan Deprandes Murad Ismail Beserta Dengan Suh Jajaran Selanjutnya Yang Kami Banggakan Para Narasumber Yaitu Babe Ridwan Saidi Bapak Profesor MJ Puli Selang Rektor Estekip Hatta Syahrir Selanjutnya Bupati Balikota Provinsi Maluku Dan Anggota Forkopimda Provinsi Maluku Yang Telah Bergabung Di dalam Zoom Meeting Ini Dan Juga Kami Dengar Tadi Hadir Sama-sama Bapak Dubes Republik Indonesia Di China Dan Selanjutnya Bapak Ibu Hadirin Undangan Yang Berbahagia Beri syukur Sama-sama kita Berikan kepada Allah SWT Atas Limpa Rahmat Karunianya Sehingga Pada Pagi hari ini Kita Sama-sama dapat Menghadiri Festival Hatta Syahrir Sekaligus Seminar Nasional Hatta Syahrir Dalam Keadaan Sehat Wala Afiyah Bapak Menteri Hadirin Yang Berbahagia Pertama Perkenankan kami Senama Pemerintah Dan Masyarakat Sumatera Barat Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Kepada Pemerintah Provinsi Maluku Beserta Jajaran Atas Terselenggaranya Event Festival Hatta Syahrir Ini Melalui Penyelenggaran Event Ini Kita Berharap Bisa Mengenang Kembali Perjuangan Bung Hatta Dan Sultan Syahrir Selama 6 tahun Masa Pengasingan Beliau Tentu Ikatan Kedua Tokoh Ini Dengan Banda Naira Memiliki Hukum Sangat Kuat Sekali Indonesia Sebagai Bangsa Yang Merdeka Terlepas Dari Sejarah Perjuang Para Pahlawan Di Masa Lalu Yang Tidak Hanya Berjuang Perlawanan Bersenjata Tetapi Juga Melalui Ide Dan Pemikiran Yang Biasanya Digunakan Pada Jaluk Perundingan Dan Diplomasi Namun Seiring Dengan Perkembangan Zaman Sejarah Perjuangan Para Pahlawan Dalam Kemerdekaan Saya Sering Kali Tergerus Oleh Arus Informasi Yang Semakin Hari Semakin Ras Agar Sejarah Perjuangan Bangsa Ini Tetap Bisa Terus Diingat Dan Menjadi Inspirasi Dalam Membangun Indonesia Maka Dibutuhkan Tekad Yang Kuat Dalam Melestarikan Dan Menamalkan Nilai Nilai Luhur Yang Terkandung Dalam Perjuangan Para Pahlawan Bangsa Sehingga Kita Bisa Menghadapi Setiap Tantangan Dari Perkembangan Zaman Bapak Menteri Peran Rasumber Tamu Undangan Yang Kami Hormati Dokter Radas Haji Muhammad Hatta Atau Yang Lebih Dikenah Dengan Sebutan Bung Hatta Lahir Di Kota Buk Citinggi Pada Tanggal 12 Agustus 1902 Beliau Merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia Yang Pertama Dan Berperan Penting Dalam Memproklamirkan Kemerdekaan Republik Indonesia Dan Kita Mengetahui Dan Mengenal Tentang Adapun Mr. Mr. Sutar Syahrir Merupakan Tokoh Pendiri Bangsa Yang Lahir Di Padang Panjang Pada Tanggal 5 Maret 1909 Beliau Adalah Seorang Intelektual Perintis Dan Revolusional Indonesia Yang Pernah Menjabat Sebagai Perdana Menteri Pertama Indonesia Oleh Karena Pemikiran Beliau Beliau Yang Revolusional Keduanya Diasingkan Pemerintah Haji Belanda Namun Selama Masa Pengasingan Bung Hatta Dan Sutar Syahrir Tidak Lantas Berhenti Melakukan Perjuangan Justru Mereka Berdua Tetap Menyuarakan Perjuangan Kemerintahan Indonesia Melalui Pemikiran Dan Tulisan Tulisan Mereka Walaupun Tokoh-tokoh Pejuang-pejuang Di penjara Tapi Pikirannya Tidak Terpenjara Tapi Justru Itu Menjadi Tempat Menyebarkan Dan Menyampaikan Pikiran Beliau Dan Itu Dirasakan Sekali Oleh Masyarakat Yang Ada Di Bandar Nairah Sepertinya Disampaikan Bapak Gubernur Tadi Melalui Semangat Juang Inspirasi Yang Tidak Pernah Pandem Serta Dukung Masyarakat Bandar Nairah Yang Terbuka Dan Juga Ramah Telah Menjadi Sebuah Katalis Yang Menghubungkan Antara Hatta Syahrir Dengan Bandar Nairah Dan Lebih Lanjutnya Menghubungkan Antara Berlaktar Dari Sejarah Perjuangan Bum Hatta Dan Seseh Hari Ini Dari Balik Pengasingan Beliau Berdua Di Bandar Nairah Kami Terut Terinspirasi Untuk Terus Menjaga Keterjalinan Hubungan Antara Provinsi Sumatera Barat Dengan Provinsi Maluku Melalui Event Festival Hatta Syahrir Ini Kami Berharap Untuk Dapat Menjaga Rasa Persatuan Kesatuan Antara Warga Negara Indonesia Serta Yang Baik Di Bidang Budaya Akrohizata Dan Ekonomi Kreatif Kalau Itu Kepada Bapak Gubernur Maluku Kami Misalnya Nanti akan Mengirimkan Tim Dari Sumatera Barat Untuk Memperkuat Hubungan Antara Provinsi Sumatera Barat Dengan Provinsi Maluku Mohon Izin Pak Gubernur Mohon Dukungan Untuk Rencana Kita Kedepat Karena Ini Kita Hadirkan Keberangan Rasi Muda Kita Masanya Memang NKRI Yang Luas Ini Walaupun Berada Pada Pulau Yang Jauh Posisinya Seterusnya Akan Tetapi Kita Diikat Dan Dihubungkan Dengan Sejarah Sejarah Bangsa Ini Itu Kami Berharap Bapak Gubernur Maluku Nanti Untuk Bisa Men Sinergikan Potensi Potensi Ini Kedepan Siap Terima 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 Bapak Menteri Bapak Gubernur Peran Sumber Yang Kami Hormati Provinsi Maluku Sebagai Salah Satu Provinsi Paling Timur Indonesia Memiliki Keinan Alam Serta Nilai Budaya Sejarah Yang Tidak Ternilai Harganya Paling Penyelenggaran Event Festival Hatta Shari Ini Kami Berharap Kedua Provinsi Bisa Mendapatkan Manfaat Yang Sebesar Besarnya Khususnya Dari Segi Perwisata Dan Ekonomi Kreatif Melalui Penyelenggaran Event Ini Kami Pun Juga Berharap Agar Serta Kami Yang Di Maluku Juga Bisa Lebih Mengenal Budaya Minangkabau Dan Tertarik Untuk Mengunjungi Sumatera Barat Dan Begitu Pula Sebaliknya Selanjutnya Kami Juga Berharap Agar Event Festival Hatta Syahrir Ini Bisa Menjadi Event Tahunan Yang Laksanakan Secara rutin Sehingga Terjalinnya Kerjasama Yang Saling Berkesenambungan Antara Provinsi Sumatera Barat Dengan Provinsi Maluku Bapak Menteri Bapak Gubernur Peran Resumber Hadirin Yang Kami Banggakan Kami Sangat Ingin Untuk Menyaksikan Secara Langsung Pelaksanaan Event Festival Hatta Syahrir Ini Di Provinsi Maluku Namun Dikarenakan Keterbatasan Pandemi COVID-19 Kami Harus Mengadiri Event Ini Secara Virtual Semoga Pandemi COVID-19 Ini Akan Cepat Berlalu Tinggal Perisata Di Masing-masing Daerah Kita Akan Bisa Bergairah Kembali Meskipun Virtual Kami Berharap Agar Event Ini Bisa Terlaksana Dengan Baik Dan Menjadi Suatu Event Unggulan Yang Bisa Mengangkat Sejarah Dan Kebenayaan Di Provinsi Maluku Dan Provinsi Sumatera Barat Kami Berharap Agar Kedepannya Pandemi COVID-19 Ini Bisa Berkendali Sepenuhnya Sehingga Roda Perekonomian Bisa Bergerak Kembali Dan Masyarakat Bisa Beraktifitas Di Luar Rumah Sehingga Kegiatan Seperti Ini Tentu Akan Menggairahkan Perwisata Di Masing-masing Provinsi Tapi Ada Satu Yang Lebih Urgan Lagi Menurut Kami Dengan Hadirnya Sestipal Hatta Syarir Ini Bagaimana Yang Kemarin Kami Di Sumatera Barat Juga Melakukan Webinar Menghadirkan Peran Sumatera Sumber Sekaitan Dengan Hatta Bung Hatta Dan Menurut Kami Menghadirkan Contoh-contoh Kepribadian Dan nilai Perjuang Daripada Tokoh-tokoh Ini Pada Saat Ini Sangat Perlu Untuk Di Ungkap Dan Perlu Disilisasikan Berhasil Mudah Kita Sehingga Kemudahan Ini Juga Menjadi Bahagian Yang Merekat Provinsi Provinsi Daerah-daerah Yang Ada Di NKRI Ini Sehingga Kedepan Akan Lebih Kuat Lagi Dan Akan Lebih Solid Lagi Karena Sangat Wabah COVID Ini Semangat Bersama Sinergi Dan Kolaborasi Ini Merekat kami Alah Suatu Hal Yang Mesti Kita Tingkatkan Sebelum Kami Mengakhiri Sambutan Ini Kami Akan Juga Sampaikan Pantun Untuk Pak Gubernur Dan juga Pak Menteri Dan juga Untuk Gubernur DKI Dan kita Semua Sumatera Barat Dan Maluku Hatta Syahrir Di Bandar Neera Kita Semua Harus Bersatu Di Dalam Bingkai Republik Indonesia Nakduo Pantun Sahiri Yang Pak Gubernur Ke Bukit Tinggi Jalannya Berliku Banyak Sekali Sungai Mengalir Terima Kasih Kepada Pemprov Maluku Yang Telah Menggelar Festival Hatta Syahrir Bapak Gubernur Bapak Menteri Bapak Narasumba Ibu Mutia Hatta Dan Kemudian Juga Ibu Rabia Syahrir Terima Kasih Mohon Maaf Dan Menurut acara Kita Ini Banyak Lancar Dari Awal Sampai Akhir Dan Mencapai Apa Yang Direncanakan Demikian Monal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih Kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat Dan Terima Kasih Juga Untuk Balasan Pantun Dan Saat Ini Sepertinya Menteri Parwisata Dan Ekonomi Kreatif Kita Sudah Hadir Bersama Sama Dengan Kita Bapak Sandiaga Uno Tapi Saya Sapa Dengan Mas Menteri Mas Menteri Selamat Pagi Dari Bandar Neira Oke Baik Terima Kasih Baik Kalau Begitu Setelah Ini Rasanya Kita Akan Sama Sama Mendengarkan Pantun Yang Juga Dibawakan Oleh Mas Menteri Tidak Ketinggalan Tapi Yang Pasti Kita Akan Mendengarkan Sambutan Dari Menteri Parwisata Dan Ekonomi Kreatif Sekaligus Kepala Badan Parwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sekaligus Membuka Seminar Nasional Hatta Syahrir 2021 Kepada Mas Menteri Saya Persilahkan Terima Kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi 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 Semua Salam Um Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Salam Sehat Salam Indonesia Maju Penuh Semangat Yang Maluku Irjen Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dokter Andes Murad Ismail Terima Kasih Atas Penyelenggaran Dan undangannya Pak Gubernur Hadir Juga Sahabat 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 Gubernur DKI Jakarta Bapak Profesor Doktor Haji Anies R. Baswedan Selamat pagi Bro Dan Juga Bupati Pak Gubernur Sumatera Barat Baru saja Buya Mahyirdi Terima kasih Buya Sama-sama Pak Menteri Kemarin Kita Di Bung Hatta Universitas Bung Hatta Terima Kasih Juga Hadir Wakil Bupati Maluku Tengah Bapak Marlatu Leluri Dan Para Narasumber Yang hadir Di sini Ada Pak Ridwan Saidi Juga Ada Babe Ya Babe Ridwan Saidi Prof MJ Huli Selan Tadi saya lihat Juga Ada Bapak Profesor Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Pagi Prof Ada Bapak Farid Mohamad Rektor S. Kip Hatta Syahrir Dan Juga Bapak Doktor Yusuf Maduburn MSI Moderator Dan Juga Ada Beberapa Dubes Yang hadir Salah satunya Dubes Kita Untuk Tiongkok Selamat Pagi Pak Dubes Nihao Bersama Bersama Dengan Sejenak Sejenak Pendamping Dari Kemen Parekraf Bu Rizki Pareza Budiana Dan Kang Cecep Ijinkan kami Melantunkan Satu Pantun Sesuai Dengan Acara Gagah Berani Hatta Syahrir Melawan Penjajah Hapuskan Beta Punya Derita Kepulauan Banda Ini Sangat Indah Anugerah Tak Ternilai Dari Sang Pencipta Agap Pertama-tama Tentunya Dan utama Kita panjatkan Syukur Kediat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Wasyukrulillah Bahwa kita Bisa Sehat Dan Selamat Dalam Festival Hatta Syahrir 2021 Dan Festival Hatta Syahrir 2021 Ini Tema Romantisme Masa Lalu Kejayaan Masa Depan Kami Sangat Mendukung Dan Tentunya Ini Menunjukkan Sebuah Bentuk Apresiasi Masyarakat Maluku Khususnya Banda Untuk Mengenang Dua Tokoh Perjuangan Nasional Yaitu Bung Hatta Dan Sultan Syahrir Tentu Selama Di Pengasingan 6 tahun Mereka Tidak Berhenti Berjuang Dan Justru Mereka Membantu Anak-anak Banda Dalam Hal Pendidikan Dan Mengangkat Anak-anak Asli Banda Yaitu Des Alwi Yang Merupakan Tokoh Nasional Maluku Tentunya Hingga Saat Ini Masyarakat Banda Dan Maluku Tidak Tidak Melupakan 6 tahun Kehadiran Hatta Dan Syahrir Dan Keteladanan Dari Bung Hatta Dan Bung Syahrir Harus Menjadi Penyemangat Kita Untuk Kembali Bangkit Di Saat Sulit Di Tengah Pandemi Dan Tantangan Ekonomi Dan Berjuang Untuk Memajukan Indonesia Masa Pengasingan Bung Hatta Dan Bung Syahrir Berakhir Pada Tahun 1942 Kemudian Diasingkan Ke Rumah Pengasingan Hatta Syahrir Di Kota Sukabumi Dalam Rangka Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia Kehadiran Para Tokoh Dan Pakar Pada Seminar Hari Ini Dan Pada Festival Hatta Syahrir Pagi Ini Tentunya Akan Lebih Menggali Sejarah Perjuangan Beliau Seiring Dengan Tema Good Republik Indonesia Ke 76 Yaitu Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh Seperti Kita Ketahui Bersama Pandemi COVID-19 Ini Memaksa Kita Untuk Lebih Berinovasi Beradaptasi Dan Berkolaborasi Inovasi Pertama Tentunya Dalam Penyelenggaraan Festival Ini Kita Melakukannya Dengan Penyelenggaraan Online Atau Hybrid Pak Gubernur Sumbar Ada Di Padang Pak Gubernur DKI Ada Di Jakarta Pak Dubes Ada Di Tiongkok Saya Juga Di Jakarta Selatan Sementara Beberapa Narasumber Ada Di Lokasi Yang Berbeda Ini Adalah Inovasi Namun Juga Ada Adaptasi Untuk Bapak Yang Hadir Secara Fisik Harus Menerapkan Protokol Kesehatan CHSA Cleanliness Health Safety And Environmental Sustainability Dan Terakhir Kolaborasi Bahwa Kita Tidak Hanya Bergerak Sendiri Sendiri Tapi Kita Bergerak Bersama Dengan Semangat 3G Gercep Gerak Cepat Geber Gerak Bersama Dan Gas War Garap Semua Potensi Untuk Pangkit Dan Bisa Menjadi Pemenang Dari Pandemi Saya Mengharapkan Festival Hatta Dan Sarir 2021 Ini Akan Membawa Satu Perubahan Yang Fundamental Dalam Menghadapi Perjuangan Bangsa Ini Dan Bagaimana Kita Memotivasi Pahlawan Masa Kini Yaitu Tenaga Kesehatan Yang Ada Di Garda Depan Dan Semua Elemen Bangsa Yang Ada Di Garda Depan Untuk Menghadapi Pandemi Kauan Pak Rekraf Sangat Mendukung Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Saya Berikan Applause Dan Tepuk Tangan Untuk Pak Gubernur Dan Jajarannya Karena Beberapa Potensi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Terdapat Di Maluku Khususnya Di Bandar Neera Mestinya Saya hadir Di sana Dan Sudah Dijadwalkan Namun Karena Pandemi PPKM Level 4 Kita Harus Tunda Jadi Bukan Dibatalkan Tapi Ditunda Karena Di Bandar Neera Ini Ada Wisata Alam Di Pulau Hatta Ada Pulau Pisang Yang Juga Dikenal Dengan Sebutan Pulau Syahrir Keindahan Biota Lautnya Luar Biasa Ada Gunung Api Banda Yang Merupakan Rumah Bagi Burung Endemik Ada Lava Flow Dan Ini Adalah Perairan Tertutup Yang Tercipta Setelah Meletusnya Gunung Berapi Keunikan Dari Tempat Ini Adalah Pasir Hitam Terumbu Karang Yang Diselingi Oleh Sisa Letusan Gunung Dan Ada Tentunya Wisata Berbasis Sejarah Di Benteng Belgika Yang Menjadi Ikon Banda Nera Pulau Banda Juga Sangat Terkenal Dengan Wisata Jalur Rempah Ini Yang Sedang Kita Kembangkan Salah Satunya Komoditi Pala Dengan Program Spice Up The World Dan Kita Mulai Jalur Rempah Ini Dari Banda Nera Kita Terus Inovasi Untuk Kembangkan Olahan Rempah Sehingga Menjadi Produk Yang Kita Andalkan Sebagai Produk Indonesia Yang Membandakan Olahan Dari Rempah Pala Seperti Manisan Pala Permen Pala Sirup Pala Hingga Kopi Pala Menjadi Kiri khas Kuliner Banda Akhir Dikata Dengan Mengucapkan Bismillah Rahman Rahim Puji Syukur Kadir Tuhan Yang Mahas Dengan Ini Festival Hatta Syahrir 2021 Resmi Dibuka Terima Terima kasih Atas Kalau disini Kita pakai Hand sanitizer Tiga kali Kita semprot Tiga kali Sebagai penanda Pembukaan Dari Festival Hatta Syahrir Saya tutup Dengan pantun Seperti indahnya Rangkaian kata Dalam sebuah Syahrir Itulah Aku Yang Penuh Cinta Selamat Atas Terlaksananya Festival Hatta Syahrir Mari Bersama Kita Bangkitkan Pariwisata Terima 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 Mas Mas Menteri Yang Sudah Hadir Bersama Sama Dengan Kami Dan juga Membuka Seminar Nasional Festival Hatta Syahrir 2021 Baik Kalau begitu Tanpa Berlama-lama Lagi Kita Langsung Sudah Akan Bersedia Untuk Menyimak Seminar Kita Sesi Pertama Seminar Hatta Syahrir Kita Di pagi Hari Ini Dan Saya Mau Menyiapa Ibu Mutia Hatta Bapak Anies Baswedan Dan Juga Ibu Upi Yang Akan Ditemani Oleh Bapak Yusuf Madubun Selaku Moderator Kita Di pagi Hari Ini Dan Beliau Adalah Akademisi Unpati Yang Saat Ini Menjabat Sebagai Wakil Rektor Tiga Universitas Patimura Tapi Sebelum Itu Mari Kita Dengarkan Dulu Satu Video Testimoni Dari Ibu Widya Murad Ismail Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Kepulauan Maluku Terkhususnya Banda Adalah Penghasil Rempah-rempah Yang Secara Geoekonomi Mempunyai Pengaruh Besar Dalam Perdagangan Internasional Dan Perubahan Iklim Sosial Budaya Dan Politik Global Di Masa Lampau Perdagangan Rempah-rempah Di Masa Lalu Itu Pula Yang Kemudian Melahirkan Proses Kolonialisasi Di Nusantara Seminar Nasional Dengan Tema Banda Naira Romantisme Masa Lalu Dan Kejayaan Masa Depan Ini Sekaligus Menjadi Momentum Penting Untuk Mengembalikan Lagi Kejayaan Rempah-rempah Di Gugusan Kepulauan Banda Baik Dalam Posisi Sebagai Komoditas Lokal Maupun Internasional Selaku Inelatu Maluku Istri Gubernur Maluku Saya Mengucapkan Selamat Dan Sukses Atas Pelaksanaan Festival Hatta Syari Semoga Hasil Dari Kegiatan Ini Bukan Saja Bertujuan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Tetapi Lebih Dari Itu Menjadi Simbol Identitas Kultural Masyarakat Maluku Untuk Bersatu Mewujudkan Kejayaan Masa Sekarang Dan Masa Akan Datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Om Santi 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 Om Namo Budaya Salam Kebajikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Sekalian Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Yang Terhormat Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Yang Saya Hormati Gubernur Maluku Gubernur Sumatera Barat Dan Gubernur DKI Jakarta Yang Sekaligus Akan Bertindak Sebagai Keynote Speaker Kita Speaker Kita Yang Pertama Yang Saya Hormati Bapak Wakil Bupati Maluku Tengah Yang Saya Hormati Bapak Kadis Pariwisata Provinsi Maluku Yang Saya Hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia Untuk Cina Yang Sempat Hari Pada Kesempatan Ini Yang Saya Hormati Para Keynote Speaker Dan Narasumber Lainnya Pertama Kita Patut Menjadikan Pujuran Syukur Kerat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Karena Atas Limpahan Berkat Ramanya Kita Diberikan Kesehatan Sampai Dengan Hari Ini Dan Kita Dapat Mengikuti Seminar Nasional Pada Hari Ini Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Banda Nera Tak Hanya Keindahan Lautnya Yang Eksotis Potensi Sumber Alam Budaya Dan Sejarah Adalah Warisan Yang Tak Lekang Harung Buah Pala Telah Menghipnotis Bangsa-bangsa Di dunia Cina Arab Dan Eropa Dari Semula Pusat Jalur Empah Seketika Menjadi Koloni VOC Dengan Ancaman Kekerasan Memonopoli Peredangan Pala Tahun 1621 Ribuan Rakyat Banda Dibantai Menyusul Armada Perang Jan Peterson Koon Dari Batavia Yang Lolos Dari Maut Dipekerjakan Di Batavia Tiga Setengah Abad Kemudian Tepatnya Tahun 1936 Pejuang Bangsa Di antaranya Dua putra Terbaik Asal Sumatera Barat Hatta Sahrir Diasingkan Di Bandar Neira Hukuman Yang Berakhir Manis Pendidikan Dan Penanaman Nilai Kebangsaan Menjadi Buah Pengasingan Ini Tiket Gratis Indonesia Mengajar Meminjam Program Pak Anies Baswedan Ketika Universitas Paramadina Hari ini Kita semua Ingin Berdapat Tilas Ke Masa-Masa Romantis Harumpala Mendiskusikan Transformasi Dan Peran Strategis Kita Bagi Masa Depan Banda Masa Depan Maluku Dan Masa Depan Indonesia Dalam Seminar Nasional Dibawah Sorotan Tema Banda Neira Romantisme Masa Lalu Kejayaan Masa Depan Bersama Keynote Speaker Kita Yang Tadi Sudah Disebutkan Yaitu Profesor Dr. Muthia Hatta Putri Muhammad Hatta Beliau Adalah Seorang Antropolog Dan Pernah Menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kabinet Indonesia Bersatu Dari tahun 2004 Sampai 2009 Dan Dan Juga Pernah Menjabat Selaku Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2010 2014 Terusnya Keynote speaker Yang kedua Adalah Profesor Anis Rasid Baswedan Beliau Pernah Menjabat Rektor Universitas Paramadina Tahun 2007 Sampai 2015 Dan Pernah Menjabat Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2012 Sampai 2016 Saat Ini Kita Semua Mengenal Sebagai Gubernur DKI Jakarta Periode 2017 2022 Kemudian Keynote speaker Kita Yang ketiga Ibu Siti Rabia Prafakti Sahrir Yang Sangat Dikenal Dengan Panggilan Ibu Upik Beliau Putri Sutan Sahrir Beliau Lulusan Sardana Inggris Universitas Sastra Inggris Universitas Indonesia Tahun 1987 Sejak 1999 Fokus Perhatian Beliau Tertuju Pada Dunia Pendidikan Terutama Dunia Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Berbagai Lembaga Pendidikan Yang Ada Dan Sejak Tahun 2009 Beliau Menjabat Sebagai Kepala Sekolah Taman Bermain Kepompong Kemudian Narasumber Kita Yang berikutnya Adalah Yang pertama Babe Ridwan Saidi Beliau Kita Kenal Sebagai Sejarawan Sekaligus Budayawan Betawi Beliau Pernah Menjabat Anggota RPR Republik Indonesia Tahun 1977 Sampai 1987 Kemudian Yang berikutnya Profesor Dr. Mus Huliselan Beliau Seorang Antropolog Akademisi Pernah Menjabat Rektor Universitas Patimura Dua Periode Sejak Tahun 1994 Sampai 2002 Dan Narasumber Kita Yang terakhir Adalah Dr. Muhammad Farid M. Sos Beliau Saat ini Menjabat Sebagai Ketua Atau Rektor STP STKIP Hatta Syahrir Bandar Sejak Tahun 2006 Beliau Aktif Menulis Baik Buku Maupun Artikel Jurnal Nasional Dan Internasional Bandar Penerbit Prenada Media Group Tahun 2021 Selanjutnya Saya ingin Menyampaikan Aturan main Dalam seminar Kita Pada hari Ini Yang pertama Bahwa Seminar Kita Akan Dibagi Dalam Dua Sesi Sesi Pertama Adalah Sesi Pemaparan Dari Masing-masing Keynote Speaker Kita Kemudian Masing-masing Diberikan Waktu Selama 10 Menit Untuk Memaparkan Materinya Selanjutnya Kita Akan Memasuki Langsung Pada Sesi Yang Kedua Yaitu Pemaparan Para Narasumber Yang Masing-masing Diberikan Waktu 20 Menit Dan Dilanjutkan Dengan Diskusi Dan Tengah-jawab Selama 20 Menit Kemudian Kita Akan Tutup Seminar Kita Pada Hari Untuk Kita Membuang Waktu Untuk Yang Pertama Kalinya Saya Mempersilahkan Keynote Speaker Kita Yang Pertama Yang Terhormat Profesor Dr. Nertia Hatta Untuk Menyampaikan Pemaparannya Di awal Waktu Diberikan Kesempatan 10 Menit Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Shalom Om Suasti Astu Namo Budaya Salam Kebajikan Pak Gubernur Pak Adis Pariwisata Sebagai Tuan Rumah Juga Para Gubernur Dari Sumatera Barat Dan DKI Dan Adirin Sekalian Dan Tentu Tidak Lupa Yang Membuka Bapak Menteri Parekraf Dan Para Hadirin Sekalian Yang Saya Hormati Yang Berasal Dari Segala Penjuru Tanah Air Saya Mengucapkan Terima Kasih Atas Kesempatan Ini Perkenankan Saya Menampilkan PowerPoint Saya Untuk Lebih Jelas Saya Diminta Untuk Menjadi Keynote Speaker Ini Tapi Saya Juga Di Sini Saya Akan Menyampaikan Beberapa Hal Yang Sangat Penting Judul Dari Webinar Ini Adalah Romantisme Masa Lalu Kejayaan Masa Depan Nah Bagaimana Kita Melihat Hal Itu Jadi Ini Ini Sangat Tepat Karena Bersifat Melibatkan Berbagai Lembaga Pemerintah Kepulauan Bandanera Tadi sudah Disebut Sangat Kaya Akan Aspek Sejarah Sosial Budaya Dan Ekonominya Dan Tadi Sudah Disebutkan Juga Sebetulnya Sejarah Kepulauan Ini Memiliki Waktu Rentang Yang Sangat Panjang Dimulai Dari Sebelum Dan Pada Era Kolonialisme Berlanjut Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Tempat Tokoh Tadi Dibuang Tadi Sudah Disampaikan Pemerintah Belanda Memang Membuat Bandar Neira Sebagai Tempat Pengasingan Mula-mula Pak Pak Cipta Mangun Kusumo Dan Iwa Kusumo Semantri Dan Selanjutnya Bung Hatta Dan Bung Syarir Nah Disini Kita Juga Berlanjut Terus Di Era Kemerdekaan Ada Tokoh Des Alwi Tadi Juga Sudah Disampaikan Yang Membawa Bandar Neira Lebih Terkenal Ke Dunia Internasional Dan Itu Adalah Khususnya Wisata Bahari Dan Saya Mengucapkan Terima Kasih Karena Ini Diadakan Pada Ulang Tahun Bung Hatta Pada Hari Ini 12 Agustus 2021 Ini Tanggal Kelahiran Beliau Dan Juga Menjelang Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekan Indonesia Yang 76 Saya Mengapresiasi Acara Ini Dan Khusususnya Juga Mengenai Hal-hal Penting Dari Banda Yaitu Pariwisata Sejarah Sangat Tepat Pak Gubernur Maluku Dan Kepala Dinas Pariwisata Mengundang Tokoh-tokoh Pak Menteri Parikraf Gubernur DKI Gubernur Sumbar Dan Juga Ilmu Ilmu Sejarah Sosial Surat Tokoh-tokoh Masyarakat Dan kami Juga Keluarga Bung Hatta Dan Bung Syarir Tentu Gembira Diundang Di sini Pariwisata Nasional Sebetulnya Sangat Beruntung Dengan Adanya Kulon Banda Jadi Banda Nera Itu Memiliki Kekhususan Dengan Kelengkapan Wisata Sejarah Objek Wisata Sejarah Dan Sebetulnya Peninggalan Sejarah Yang tergolong Paling lengkap Di Indonesia Itu ada Di Bandar Dan Dalam Kurun Waktu Yang Sangat Panjang Sebelum Kolonialisme Dan Sesudah Dan Objek Wisata Sejarah Itu Bukan Sekedar Benda-benda Untuk Ditonton Tapi Di baliknya Ada Kisah Kehidupan Masyarakat Dan Peninggalan Sejarah Dari Masa Ke Masa Dengan Bantuan Para Ilmuwan Sejarah Ilmuwan Sosial Yaitu Antropologi Dan Sosiologi Dan Kelautan Kita Bisa Oleh Pengetahuan Tentang Berbagai Nilai Budaya Norma Karakter Dan Prinsip Hidup Serta Pembentukan Masyarakat Yang Mencerbinkan Bineka Tunggal Ika Tadi Sudah Disampaikan Bapak Menteri Menceritakan Ini Juga Tadi Pak Gubernur Juga Bagaimana Banda Ini Menghadapi Kolonialisme Tetapi Ada Kepedihan Di sana Tapi Sebaliknya Forna Flora Dan Kekayaan Bahari Kepulauan Banda Nera Memberikan Kebanggaan Pada Pariwisata Nasional Kita Sehingga Wajib Dirawat Baik-baik Untuk Dijaga Keistimewaannya Banda Nera Sebagai Wilayah Wisata Kolonialisme Yang Relatif Lengkap Dengan Sejarahnya Itu Kita Lihat Sebagai Aspek Budaya Yang Benda Dan Tak Benda Ada Semangat Juang Untuk Bertahan Harga Diri Tinggi Rela Mati Terhormat Daripada Menyerah Menghadapi Kekejaman Kolonialisme Kenapa Sebagian Orang Banda Di Masa Lalu Lari Ke Banda Elat Banda Elat Di K Besar Dan Tidak Ke Badi Lagi Itu Karena Mereka Daripada Mati Tapi Mereka Akan Bertahan Dan Disitulah Mereka Sebetulnya Bertahan Untuk Menjaga Budaya Mereka Sebagai Orang Banda Nah Disini Sebetulnya Para Alih Sejarah Dan Antropologi Dan Sosiologi Bisa Melanjutkan Apa Apa Nilai Nilai Yang Ada Ketangguhan Dari Masyarakat Banda Elat Itu Walaupun Sudah ratusan Tahun Yang Lalu Apakah Masih Ada Yang Di Bertahankan Nah Ini Sangat Penting Pariwisata Kesana Bisa Diciptakan Programnya Tetapi Yang penting Adalah Bagaimana Nilai Kebangsaan Itu Juga Bisa Dilihat Apakah Ada Dalam Peristiwa Peristiwa Sejarah Yang Masa Lalu Ada Juga Keberagaman Religi Dan Sebagainya Dan Bineka Tunggal Ika Karena Akhirnya Penduduk Banda Itu Berasal Mulai Dari Sumatera Sampai Maluku Mungkin Ada Juga Dari Papua Tetapi Disini Mereka Menjadi Orang Banda Jadi Bineka Tunggal Ika Dari Keberagaman Menjadi Satu Orang Banda Dengan Bahasanya Yang Bahasa Mereka Sekarang Orang Dialek Maluku Ini Sangat Penting Sekarang Bagaimana Membuat Mereka Menjadi Masyarakat Yang Handal Untuk Menjaga Wilayahnya Sebagai Aset Wisata Sejarah Dan Wisata Bahari Tadi Sudah Disampaikan Mengenai Tentu Kemudian Tak Benda Atau Intagible Culture Berupa Semangat Perjuangan Keteguhan Hati Untuk Merdeka Dari Penjajah Dalam Perjuangan Dan Nilai-nilai Kebangsaan Yang ada Pada Diri Tokoh Salah Satunya Bisa Dibaca Pada Memuar Bung Hatta Dan Yang Penting Adalah Munculnya Desawi Tokoh Kelahiran Banda Yang Mengangkat Pamukulan Banda 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 Aira Ke dunia Internasional Khususnya Bisa Tabahari Bahkan Saking Istimewanya Peranan Beliau Itu Ada Satu Tanaman Laut Yang Menggunakan Nama Beliau Nama Latin Beliau Adalah Salah Satu Cucu Haji Baadila Saudara Arab Terkenal Terkenal Dan Kaya Raya Disini Tidak Tidak bisa diabaikan peranan beliau ini. Mengenal Bung Hatta dari usia kecil, waktu masih enam tahun, kemudian dibawa ke Jakarta. Dia mendapat akses untuk mengenal Bung Hatta dari usia kecil, waktu masih enam tahun, dan tentu seterusnya. Sekaligus ini memberi, waktu krusial itu memberikan Desa Alwi peluang untuk menjadi pelaku sejarah. Kita tidak boleh menganggap ini adalah peranan hanya buat hidup Desa Alwi, tetapi bahwa dari Banda ini dia membawa suatu cita-cita. Pengalamannya hidup di Banda membuat dia juga merasa harus kembali ke Banda untuk membangun daerahnya. Dan membangun daerahnya itu setelah mengenal para pemimpin, toko-toko, termasuk juga Presiden Suharto, mengenal mereka untuk menunjukkan keistimewaan orang Banda. Jadi kecerdasannya itu digunakan untuk mengangkat wisata bahari dan wisata sejarah. Nah disinilah popularitasnya itu di kalangan masyarakat elit di dalam maupun di luar negeri, justru ditujukan untuk membangun Banda Neera, tidak untuk berfoya-foya sendiri. Nah disini inilah hal yang harus diketahui tadi mengenai Desa Alwi, bagaimana semangat itu sangat penting, pengalaman sejarah semangat yang ada. Menjelang periode 2000-an, kerusuhan memecah belah di Maluku, dan penduduk multikultural yang semula harmonis di Banda Neera terusik dengan kisah sedih terusirnya warga Kristen di Banda Neera sebagai salah satu dampak kerusuhan Ambon. Saya sudah tiga kali sesudah kerusuhan itu pergi ke Banda Neera, tapi tidak pernah lihat lagi kebidakaan yang ada di antara para penduduk yang semula saya lihat bisa bergaul secara baik yang multikultural itu hidup bersama. Kebersamaan rapuh, prinsip berjuang hidup sendiri-sendiri mulai tampak. Dan ketika aktivitas politik juga masuk makin gencar menanamkan peranan mereka lewat calur politik, ini sudah di atas 2004 ke atas. Kesejahteraan rakyat belum memadai, dan ini juga bafatnya Desa Alwi pada tahun 2012 terasa bagaikan hilangnya simpul dari masyarakat Banda. Perhatian kepada preservasi dari berbagai aset sejarah yang penting, baik yang berupa nilai budaya perjuangan, serta beragam aset budaya dan pariwisata, yang benda maupun tak benda, yang biasanya diayomi oleh Desa Alwi terasa melemah. Demikian juga penataan dan aktivitas pariwisata sejarah dan pariwisata bahari sangat kelihatan bedanya. Nah, untuk tadi romantisme sejarah, sekarang ke depan. Untuk kejayaan masa depan, apa yang harus dilakukan dalam pembangunan Banda Naira? Pembangunan masyarakat Banda Naira demi kepentingan pembangunan daerah, kesejahteraan rakyat, dan pariwisata nasional, khususnya wisata sejarah dan wisata bahari, perlu diberikan sentuhan baru secara kreatif, inovatif, dan cermat. Tadi ini pun sudah disinggung oleh Pak Menteri Parekraf. Jadi, kekuatan budaya masyarakat perlu dihidupkan kembali dalam membangun Banda Naira. Pengalaman sejarah masa lalunya memang penuh perjuangan, dari pendahulu maupun leluhur mereka yang menghadapi kepedihan kolonialisme. Ini harus dialihkan ke semangat gigi untuk menjaga dan mengangkat keistimewaan Banda Naira dan dijati diri masyarakatnya untuk menghadapi pariwisata yang khas Banda, yaitu wisata sejarah dan wisata bahari. Tidak semua warga Banda tentu harus bekerja di bidang pariwisata, namun mereka perlu memiliki kesadaran dan perasaan sayang pada tanah airnya untuk meningkatkan kualitas pengetahuan mereka tentang sejarah, ekologi kepulauan dan pariwisata Banda Naira, sehingga secara tak langsung mereka juga ikut mengawasi atau merawat aset-aset wisata di tanah. Jadi, saya di sini melihat juga sangat banyak yang belum ditemukan dari berbagai pengalaman sejarah, banyak yang belum digarap bagaimana kita bisa mempelajari kehidupan orang Belanda, pegawai kolonial Belanda yang meninggal, itu bisa dilihat di kuburan. Jadi, kita bisa menggambarkan orang Sumatera Barat, orang Belanda yang bekerja di Sumatera Barat, pindah ke Banda, ikut suaminya, suaminya bekerja, istrinya meninggal di situ. Jadi, kita bisa melihat kehidupan orang Belanda yang bekerja di Indonesia, di tanah air, Hindia Belanda waktu itu, adalah seperti itu. Jadi, makam itu berbicara mengenai kehidupan. Nah, wisata bisa mengemas ini menjadi wisata sejarah yang khusus, yang unik. Karena orang-orang Belanda juga sering datang ke sana untuk mengetahui Banda Naira. Peranan pemerintah khususnya dari Kabupaten Maluku Tengah juga sangat penting, yaitu menjaga supaya pembangunan fasilitas wisata yang baru tidak boleh merusak situs maupun tatanan berbagai bangunan kuno bersejarah yang sudah ada. Selain itu juga meningkatkan kepekaan dan perasaan bangga masyarakat lokal terhadap berbagai objek wisata sejarah yang sangat berharga, serta memberdayakan masyarakat Banda Naira demi meningkatkan kualitas hidup mereka sebagai, yang saya katakan tadi, penjaga aset nasional yang istimewa di tempat kelahiran mereka. Sekedar mengawasi. Di sini kerjasama antar gubernur, tadi Pak Gubernur Maluku, DKI, dan Sumatera Barat sangat penting untuk direalisasikan dalam program selanjutnya yang menarik. Hal ini bukan hanya untuk memajukan dunia pariwisata tingkat nasional, tapi juga memenuhi kemajuan, kebutuhan pemuda Indonesia yang sekarang ini terasa kurang menguasai pengetahuan sejarah nasional dan PPKN. Akan baik pula kalau ini merupakan juga program yang diciptakan, misalnya pertukaran kunjungan para guru sejarah, guru PPKN, dan guru dari ilmu pengetahuan sosial untuk meningkatkan kualitas materi ajar mereka. Tidak hanya lewat virtual, tetapi datang sendiri dan demikian, mengembangkan pemikiran mereka dan rasa cinta tanah air. Di Jakarta ada... Waktu tinggal 2 menit. Ya, terima kasih. Ini 2 menit lagi selesai. Mengapa disebut kampung Bandan? Karena di era VOC, penduduk Bandan yang didatangkan ke Belanda juga ada di situ. Jadi Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI mungkin bisa membuat acara wisata bersama Pak Menteri Parikraf yang berkaitan dengan unsur edukatif mengenai... Jadi dari Menteri Dikbud dan Riset. Dan dapat dikemas misalnya tentang sejarah masa lalu, pengenalan terhadap pengetahuan budaya bahari yang benda dan tak benda. Demikian pula dengan program pariwisata di Museum Bahari Jakarta dan Jakarta Utara. Jadi kerjasama ini sangat penting untuk ditingkatkan, bisa program kreatif dan inovatif yang berkelindahan dengan budaya bahari dan pariwisata bahari. Di Padang ada Universitas Bung Hatta yang memiliki fakultas perikanan dan kelautan. Di Banda Naira ada sekolah tinggi perikanan, Hatta Syahrir. Juga Politeknik Negeri Bandan Naira, jangan lupakan mereka itu perlu Politeknik. Demikian pula Universitas Bung Hatta memiliki fakultas perikanan dan ilmu kelautan. Berbagai program kelautan dan salah satunya program pariwisata bahari dapat dikemas untuk menunjukkan variasi wisata bahari Indonesia antaranya yang di Kepulauan dengan yang di Pesisir Pantai. Yang sekaligus menunjukkan kekayaan wisata bahari Indonesia. Dan tidak kalah pentingnya adalah yang terakhir, membangun kesintahan anak bangsa terhadap tanah air dan masyarakat Indonesia melalui pariwisata kelautan. Karena 2 per 3 wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Dan negara kita adalah negara Kepulauan. Sudah seharusnya bangsa Indonesia lebih menghargai sejarah, kekayaan alam dan ketangguhan budaya yang berasal dari laut, dari berbagai masyarakat kita di seluruh tanah air. Sebagai penutup, keluarga Bung Hatta dan Bung Syahrir berharap bahwa ini dapat mengangkat pariwisata kelautan dan bagian dari kebanggaan pariwisata nasional yang bisa dikembangkan nanti antara kerjasama kepala daerah di seluruh Indonesia. Tambah 1 menit ya, setengah menit. Kita harus menggerakkan semangat pemuda Indonesia yang kelak pada tahun 2045 akan menjadi para pemimpin dan para pelaku pembangunan nasional dan daerah. Tanpa menanamkan perasaan cinta dan bangga kepada tanah air, antara lemah lalu strategi pembangunan pariwisata nasional dan pendidikan nasional yang tepat untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, mereka tak akan bisa optimal dalam membangun bangsa dan tanah air Indonesia di masa depan. Saya tidak mau kalah juga dengan para pembicara Pak Gubernur dan Pak Menteri. Saya juga mau menyampaikan pantun sedikit. Jutaan nyur di sepanjang pantai Indonesia menjadi saksi sejarah kejayaan tanah air. Jadikan banda pariwisata bahari Indonesia untuk melanjutkan perjuangan dengan buka dan bangsa air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mutia atas pemaparannya yang luar biasa. Selanjutnya kita akan berpindah ke keynote speaker kita yang kedua, yaitu Prof. Anis Rasid Baswedan. Sekaligus beliau mungkin setelah mengaparkan mengizinkan meninggalkan kita terlebih dulu karena ada kepentingan yang lain. Silakan Prof. Anis Rasid Baswedan, saya persilakan 10 menit dari sekarang. Yang saya hormati, Bapak Gubernur Maluku, Abang saya, Bang Murad Ismail, Terima kasih sudah menyelenggarakan sebuah kegiatan yang amat penting. Kegiatan apalagi diselenggarakan di hari yang tepat, peringatan ulang tahun Bung Hatta. Yang saya hormati Prof. Dr. Mutia Hatta, Bung Mutia yang saya hormati. Yang saya hormati juga Ibu Upi Isahrir. Kemudian tadi para Gubernur Sumatera Barat sudah off, Pak Menteri juga. Tapi saya ingin sampaikan salam juga kepada Prof. Max. yang luar biasa bersemangat di dalam menyiapkan kegiatan ini yang selalu berkomunikasi. Prof. Max semoga selalu sehat. Semangatnya luar biasa. Yang saya hormati para pembicara, Mbak B. Ridwan Saidi, Kemudian Bupati Maluku Tengah, Bapak Abu Atwa Sikal, Prof. Muli Selan, Kemudian juga Ketua Sekolah Tinggi, Keguruan dan Ibu Pendidikan, Harta Sahrir Banda, Dr. Muhammad Farid, Seluruh peserta seminar nasional hari ini sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini bisa bersama-sama menghadiri dan memperingati Harta Sahrir. Ini sebuah dua nama yang jarang kita dengar dipasangkan sebagai sebuah bahan seminar. Kalau di Banda Naira, di Maluku, barangkali iya. Tapi di luar ini kita jarang dengar dipasangkan. Ini di samping saya, Bapak Ibu, saya mau menunjukkan sedikit. Ini adalah buku-buku yang saya baca sejak masa kecil. Ini biografi Bung Hatta, biografi Bung Sahrir. Ada di perpustakaan rumah kami di Jogja, dan masa kecil kami baca buku-buku ini. Dan baca biografi mereka adalah kegiatan yang sangat berkesan. Saya pinjam dari perpustakaan kedaulatan rakyat di Jogja, saya masih SD, membaca biografi Bung Hatta, biografi Bung Sahrir, dan kesan itu menempel sampai sekarang. Kalau yang di sini lebih banyak pemikiran. Makasih Pak Gubernur. Pak Gubernur, makasih Sudaraku. Ini bagus, ada Sandiaga Uno, biar dia tahu bahwa masa bandar daerah itu mau jadi wisata. Daerah wisata aja nggak boleh. Padahal itu kota sejarah, semua perempuan di sana, bahkan Pulau Rumi itu udah ditukar dengan Manhattan. Dan tidak terlaksana sampai hari ini, Pak. Saya rasa justru sekarang kita harus dorong lebih jauh. Ini benar sekali. Jadi Bang Murad, ini tepat sekali Pak Gubernur. Dengan ada momentum ini, Festival Hatta Sahrir, saya rasa dua, kalau boleh saya berbagi pandangan. Pertama adalah tentang dua figur ini. Dua figur ini menarik sekali, karena mereka adalah pribadi-pribadi yang bisa diteladani dalam artian sesungguhnya. Jadi kalau kita lihat keperibadian mereka, masing-masing punya karakter yang unik. Bung Hatta bisa dikatakan mewakili ide tentang integritas dalam memimpin. kepemimpinan yang berintegritas. Juga visi beliau tentang keadilan lewat kooperasi. Lalu yang kedua, pribadi Bung Sahrir. Ini visi tentang keadilan sosial, kepemimpinan dengan keadilan sosial. Keduanya itu membawa pesan itu, berintegritas dan keadilan sosial. Ini diwujudkan dalam keseharian mereka, dan diwujudkan dalam pikiran mereka, dan dalam tindakan mereka. Nah, kedua karakter ini adalah yang sangat dibutuhkan hari-hari ini di Indonesia. Apalagi kita memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Kita tahu, merdeka itu bukan soal menggulung kolonialisme. Merdeka itu soal menggelar keadilan sosial dan kesejahteraan. Ini menjadi satu seminar yang bisa mempertemukan dua tokoh ini sebagai satu kesatuan. Ini sangat menarik. Dan catatan keduanya, anti-totalitarianisme. Anti-fasisme. Dua-duanya. Karena itulah mereka membuat maklumat pembentukan partai di bulan November 1945. Mereka adalah pribadi-pribadi demokratis. Dan kalau kita lihat kombinasinya, Sahrir, Bung Sahrir, dengan anak-anak mudanya, mungkin kalau mereka tidak bergerak, barangkali kemerdekaan kita tidak diproklamasikan tanggal 17 Agustus. Tapi tanggal 24 Agustus. Seperti kesepakatan di pertemuan dalat di Vietnam. Tapi ini anak-anak muda yang bergerak. Jadi, Maluku telah mempersatukan dan mengirimkan pesan kepada Indonesia hari ini. Bahwa ada dua pribadi yang harus kita tengok secara lebih serius. Yang satu membawa pesan kepemimpinan berintegritas. Yang satu membawa pesan kepemimpinan berkeadilan sosial. Dua-duanya bersemangat demokratis, anti-totalitarianisme, anti-fasisme, dan keduanya yang justru memulai adanya maklumat X bulan November 1945. Ini catatan-catatan itu ada nih di pikiran-pikiran itu di detretan ini. Nah, itu pertama tentang keduanya. Yang kedua adalah tentang Banda Naira dan tempat mereka berada di sana. Anak-anak muda, generasi baru, harus dikenalkan kepada tiga hal. Dua pribadi ini, Bung Hatta, Bung Sahrir, dan Banda Naira. Banda Naira ini ditempati mereka selama enam tahun. Bapak-Ibu sekalian, enam tahun itu tidak sebentar ya. Kalau orang harus menjalani proses pengasian enam tahun itu beda dengan perjalanan enam hari. Enam tahun itu panjang. Dan hidup seseorang dilewatkan ke pengasingan yang tidak tahu ujungnya kapan. Ini kesempatan berusaha untuk menjadikan satu Banda Naira ini Maluku secara umum. Keindahannya luar biasa. Tidak aneh. Risiko melewati ombak yang besar untuk sampai ke Maluku. Keindahannya sulit dilukiskan dalam bentuk kata-kata. Keindahannya dinikmati secara total. Alamnya. Lalu penuh sejarah. Jadi, saya sangat mendukung sekali dan kita harus buatkan. Seperti sampaikan Prof. Mutia tadi. bagaimana pariwisata dengan komponen pendidikan. Ini Kementerian Pendidikan bisa turun tangan. Banyak anak-anak dikirimkan ke sana, melihat tempat itu, kemudian membayangkan bagaimana dua tokoh bangsa, walaupun Banda Naira bukan hanya tempat pembuangan Bung Hatta dan Bung Sahrir, sebelum-sebelumnya juga banyak tokoh-tokoh perintis kemerdekaan yang dibuang di sana. Tapi, bahwa tempat ini memiliki jejak dari para pejuang yang membuat kita bisa merdeka. Jadi, saya sangat mendukung dan kita harus melakukan aktivitas masif. Barangkali Pak Gubernur, Bang Murad ini kita harus dorong untuk pasca pandemi ada kegiatan langsung. Mudah-mudahan nanti bisa dari Jakarta juga kita akan ikut promosikan. Bahwa di sini letak pemantik datangnya dunia ke wilayah Nusantara. Nusantara ini didatangi oleh pedagang-pedagang dari belahan selatan Asia, dari subkontinental India, dari Jazirah Arab, dari Eropa, semua datang ke kawasan ini, ke Nusantara, daya tariknya di mana? Awalnya di Maluku. Karena itu, menurut saya ini kesempatan untuk mengangkat. Dan diangkatnya bukan alamnya saja, tapi cerita tentang manusianya, cerita tentang perjuangan-perjuangan yang ada di tempat itu. Jadi, saya dalam waktu 10 menit yang tadi diberikan, saya ingin menyampaikan dua pokok pikiran itu. Pertama adalah bahwa Maluku telah menyatukan yang biasanya dibahas sendiri-sendiri, Bung Hatta dan Bung Sahrir. Lalu, yang kedua, Banda Naira, ini harus menjadi salah satu prioritas. Dan bisa dilakukan secara bertahap. Pertamanya domestik, akhirnya kemudian internasional. Sebagai tujuan wisata. Nah, harus dicatat di sini, bahwa tempat ini menjadi menarik. Satu alam, satu cerita. Karena itu, turism yang dibangun, itu bisa mencakup cultural turism. Wisata dengan unsur budaya yang kuat. Karena salah satu kekuatan dari masyarakat Maluku justru pada budayanya. Dan Maluku pernah melewati masa-masa yang penuh tantangan, baik sebelum kita merdeka, maupun sesudah kita merdeka. Tetapi, masyarakat Maluku terus bisa penuh ujian. Nah, aspek kultural dalam turism ini harus dipertahankan dan kalau bisa dimunculkan secara menyolong. Yang alam pasti langsung terlihat. Karena yang alam ini sangat mudah dipindah pengalamannya dalam bentuk foto dan video. Sehingga bisa dirasakan oleh begitu banyak yang lain. Tapi yang sifatnya kultural, itu harus, biasanya harus dirasakan secara langsung. Berada di sanalah kita bisa mendapatkan pengalaman itu. Jadi, demikian, Bapak moderator, yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Sekali lagi, terima kasih. Dan insya Allah, dengan momen festival Harta Sahrir ini, menjadi penanda bagi kita semua. Dari timur, dikirimkan pesan tentang contoh dua orang yang membawa pesan kepemimpinan berintegritas dan berkeadilan, kepemimpinan yang selalu menjauhi totalitarianisme, kepemimpinan yang menghargai pada kemerdekaan berpikir, kemerdekaan untuk bertindak. Dan dari timur, dikirimkan pesan bahwa ada sebuah tempat penuh dengan sejarah, yang penuh dengan pengalaman, yang bisa menjadi tempat untuk kita semua memperkaya pengalaman pada diri kita. Terima kasih. Selamat pagi. Salam hangat untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia, khususnya di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Anies. Mungkin sebelum Prof meninggalkan ruang ini, tadi ada titipan dari Prof. Mutia soal kampung Bandan di Jakarta Utara, Prof. Yang bisa dikembangkan wisata edukasi tadi dalam. Hal ini oleh Ibu Mutia disarankan tadi. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Terima kasih Prof. Silahkan kalau ada urusan lain dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Prof Mutia, saya pamit. Pak Upi, saya permisi dulu meneruskan tugas. Terima kasih, Pak Gubernur. Terima kasih, Pak Pak Anies. Prof. Max, terima kasih. Terima kasih. Di Jakarta. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, Bapak Gubernur yang saya hormati, kita akan melanjutkan ke keynote speaker kita yang ketiga, yaitu Ibu Siti Rabia Prafakti Syahrir atau Mbak Upik, Putri Sutan Syahrir. Silahkan waktu diberikan 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi semuanya. Dan perkenankan pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada Bapak Sandiaga Uno yang sudah meninggalkan tempat, kepada Bapak Murad Ismail, Gubernur Maluku, Bapak Bupati Maluku Tengah yang diwakilkan oleh Bapak Bupati, Wakil Bupati, Pak Marlatu, dan Kadis Pariwisata, Pak Max, terima kasih, Pak. Kemudian Bapak Mahyeldi Ansarullah, Gubernur Cumbar, Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI, dan tentunya kakak saya tercinta, Kak Mutiah Hatta, dan Narasumber lainnya seperti Pak Ritwan Saidi, Pak Mus Huliselan, Pak Muhammad Farid, dan tentunya moderator Pak Yusuf Madugun. Dan seluruh panitia penyelenggara dan peserta seminar Hatta Syahrir pada hari ini. Saya bukan pejabat, bukan sejarawan, bukan pula akademisi. Saya berada di forum terhormat ini karena saya putri dari Sultan Syahrir, Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama yang mempunyai hubungan istimewa dengan Banda Nairah. Nama saya Siti Rabiah Parfati Syahrir, biasa dipanggil UPI. Siti Rabiah sendiri diambil oleh ayah saya dari nama Ibunda tercintanya, Siti Rabiah. Dan saya mempunyai seorang kakak, yaitu Kria Arsyah Syahrir. Tidak banyak yang mengenal Syahrir. Orang bahkan sering tertukar dengan Sultan Takdir Ali Syahbana. Pemikiran serta kiprah perjuangan Syahrir memang tidak banyak ditulis dalam buku Sejarah Bangsa. Perjuangan diplomasinya telah membawa negara Indonesia kepada pengakuan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat secara de facto maupun diure oleh negara-negara dan dunia internasional. Perundingan linggar jati yang dipimpinnya dilakukan atas dasar bahwa Republik Indonesia adalah negara merdeka yang duduk sama tinggi dengan negara Belanda. Perjanjian tersebut merupakan pengakuan terhadap hak perjuangan bangsa dan rakyat Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia, Syahrir di satu pihak melakukan perjuangan diplomasi untuk pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia di luar negeri. Dan di lain pihak ke dalam, ia mengembangkan kehidupan demokrasi, kerakyatan, kemanusiaan. Ia menulis sebuah buku kecil, Perjuangan Kita, yang isinya memberikan perdoman kepada rakyat tentang revolusi demokratis yang anti-fasis, anti-feodal, suatu perjuangan untuk kemanusiaan, kerakyatan, dan pendewasaan bangsa. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, tanggal 5 Maret 1909. Di samping giat, dalam pergirakan nasional, Syahrir muda juga banyak bergerak di bidang pendidikan. Singkatnya, setelah menyelesaikan sekolah di IMS Bandung, Syahrir melanjutkan ke Fakultas Hukum Universitet Amsterdam, Belanda. Di sanalah, ia bergabung dengan Bung Hatta dalam perhimpunan Indonesia. Suatu organisasi yang menghimpun pemuda dan mahasiswa Indonesia yang mencita-citakan Indonesia merdeka. Dan ketika PNI dibubarkan, oleh pemerintah India Belanda, Hatta dan Syahrir bermufakat bahwa Syahrir akan pulang ke Indonesia guna membantu melanjutkan perjuangan. Dan setelah Bung Hatta selesai studinya, akan pulang ke Indonesia dan Syahrir akan ke Belanda untuk melanjutkan studinya. Namun kenyataannya berbeda. Setelah Syahrir menyerahkan pimpinan PNI kepada Bung Hatta dan bersiap untuk kembali ke Belanda, mereka berdua dan beberapa pengurus lainnya ditangkap Belanda karena dianggap mengganggu keamanan dan stabilitas pemerintahan di tahun 1934. Setelah hampir satu tahun ditahan, Syahrir dan Bung Hatta diasingkan ke Bovendigo. Dan setahun kemudian mereka dipindahkan ke Banda Nerah. Dari tempat di mana malaria meraja lela dan buaya berkeliaran di sungai-sungai. Mereka dipindahkan ke satu tempat yang indah, yang tenang. Pada saat inilah Syahrir banyak membaca, menulis, dan mendidik serta mendewasakan dirinya dalam hubungan dengan perkembangan dunia dan sejarah manusia. Syahrir sangat cinta anak-anak karena itu dia sangat menikmati kebersamaannya dengan anak-anak di Pulau Banda. Bersama Bung Hatta, Syahrir mendidik anak-anak di sana. Bukan hanya baca tulis dan berhitung, tapi juga mengajarkan mereka tentang pentingnya kejujuran, kesopanan, kebersihan, kerapihan, dan terutama rasa cinta terhadap tanah kelahiran dan bangsa. Ia sering menanyakan, mengapa harus turut merayakan hari-hari besar Belanda? Kita kan bukan orang Belanda. Belanda menjajak kita. Itu yang sering ia sampaikan. Syahrir bermain, bahkan menjahitkan baju dan memasak untuk anak-anak Banda Naira. Mereka berperahu, mereka berenang ke pulau gunung api dan pergi dari satu pulau ke pulau lainnya. Syahrir sungguh menikmati kehindahan alam dan sambil menanamkan semangat untuk berdeka. Suatu hari mereka naik ke atas bukit dan di sana Syahrir mengajarkan lagu Indonesia Raya. Mereka pun menyanyikannya dengan keras-keras. Hatta Syahrir dua sahabat yang sangat berbeda karakter namun saling mengisi saling mendukung saling menyayangi satu tujuan mereka Indonesia Merdeka membangun negara adil makmur dan sejahtera. Bagi saya Syahrir Papa adalah tokoh bermoral yang teladan. Ia seorang manusia yang jujur berani atas dasar kebenaran rela berkorban dan konsisten atas apa yang ia perjuangkan. Ia berjuang bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Bukan untuk mengejar kekuasaan atau kekayaan. Ia berjuang untuk kemerdekaan dan kedewasaan manusia agar bebas dari penindasan pengisapan serta penghinaan terhadap manusia. Syahrir selalu menjunjung tinggi moralitas dan etika dalam berbangsa dan bernegara. Dalam pidato radionya pada peringatan satu tahun kemerdekaan Indonesia, Syahrir antara lain mengatakan perjuangan kita sekarang ini bagaimanapun juga aneh rupanya kadang-kadang tidak lain dari perjuangan kita untuk mendapat kebebasan jiwa bangsa kita. Kedewasaan bangsa kita hanya jalan untuk mencapai kedudukan sebagai manusia yang dewasa bagi diri kita. Oleh karena itu kita sebagai bangsa yang percaya kepada kehidupan percaya kepada kemanusiaan dan berpengharapan kepada tempo yang akan datang. Kita telah belajar menggunakan alat-alat kekuasaan akan tetapi kita tidak berdewa atau bersumpah pada kekuasaan. Kita percaya pada tempo yang akan datang untuk kemanusiaan dimana tiada kekuasaan lagi yang menyempitkan kehidupan manusia tiada lagi perang tiada lagi keperluan untuk bermusuh-musuhan antara sesama manusia sebagai bangsa di dalam cita-cita yang tinggi dan murni. Kita tidak percaya pada mungkin dan baiknya hidup yang didorong oleh kekuasaan semata-mata. Kebangsaan kita hanya jembatan untuk mencapai derajat kemanusiaan yang sempurna. Bukan untuk memuaskan diri kita sendiri. Sekali-kali bukan untuk merusakan pergaulan kemanusiaan. Kebangsaan kita hanya satu roman dari pembaktian kita kepada kemanusiaan. Syahrir seorang humanis yang secara konsisten memperjuangkan kemanusiaan, persamaan, keadilan, serta kerjasama antar manusia harus menjalani hidup di negara yang kemerdekaannya turut ia perjuangkan. Sebagai tahanan politik tanpa pernah diadili sampai akhir hayatnya. Ia ditahan atas tuduhan, fitnah yang tidak pernah terbukti ataupun dibuktikan kebenarannya. Saya baru usia dua tahun ketika harus hidup terpisah dengan ayah dan harus mengunjungi dari satu tahanan ketahanan lainnya untuk bisa bertemu dengannya. Mula-mula ia ditahan di Jakarta kemudian pindah ke Madiun sehingga kami harus bolak-balik naik kereta api ke Solo untuk kemudian ke Madiun agar bisa bertemu dengan ayah. Setelah dipindahkan ke Jakarta bukan saat-saat yang mudah juga bagi kami untuk bertemu. Syahrir yang cinta pada anak-anak terpaksa hidup terpisah dengan anak-anak kandungnya sendiri. Dan sedihnya ketika kami bisa berkumpul bersama Papa sudah tidak bisa berbicara lagi. Saat itu Papa sedang berobat di Zurich. Itulah masa-masa paling bahagia bagi kami sekeluarga karena kami bisa berkumpul. Sayangnya tidak sampai satu tahun setelah itu beliau meninggal dunia. Di tanggal 9 April 1966 jauh dari sanak keluarga dari sahabat-sahabat rakyat yang ia cintai. Syahrir berangkat ke Zurich sebagai tahanan politik dan kembali ke tanah air sebagai pahlawan nasional. Walaupun hidup di tahanan harus menahan rindu kepada anak-anak Syahrir tidak pernah memperlihatkan kesedihan atau kekecewaan. Ia selalu tampak ceria, selalu bersyukur dan menikmati setiap pertemuan kami. Ia bukan hanya mengajarkan tapi ia memberikan contoh nyata bagi kami, memberi teladan bagi kami untuk berjiwa besar dan selalu membuka pintu maaf. sebagai penutup saya ingin membacakan bukan pantun tetapi cuplikan sedikit mengenai pemuda. Memang yang diperlukan oleh Indonesia muda itu sekarang adalah contoh kesanggupan dan kejujuran supaya dapat dijadikan pegangan dalam dunia bahwa Indonesia pun mengenal putra-putranya yang besar oleh karena ketinggian budinya yaitu beraninya atas dasar kebenaran. Putra dan pemimpin yang jujur yang sungguh serta selalu hidup dalam tanggung jawab yang sebenarnya. Selalu mengukur pikiran dan tindakannya dengan nilai-nilai yang dijadikannya pedoman kehidupannya serta perjuangannya. Semoga pemikiran-pemikiran nilai-nilai sikap hidup dan moralitas serta kiprah perjuangan syahrir bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda. Bukan dijadikan untuk kultus individu ataupun sekedar nostalgia tapi untuk dipelajari dan didiskusikan sehingga bisa mendorong dialog terbuka tentang syahrir serta relevansi pemikiran dan cara berpolitik yang dilakukannya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kecintaannya terhadap tanah air pada keindahan tanah kelahirannya di Sumatera Barat dan tempat pengasingannya di Banda Naira semoga bisa menjadi inspirasi dan semangat untuk menyiapkan pemuda-pemuda lokal yang terampil guna memajukan wisata sejarah wisata bahari memajukan perkebunan pertanian dan perikanan tantangan memang berat namun jangan sia-siakan kemerdekaan yang didapat dengan perjuangan yang penuh pengorbanan jangan jadikan pekikan merdeka sebagai jargon dirgahayu Republik Indonesia ke-76 Indonesia tanggung Indonesia tumbuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Shanti Om Shanti 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 Nabi Budaya Salam sejahtera Salam kewajikan Terima kasih Bu Rabia atau Mbak Upik atas pengaparan yang sudah disampaikan luar biasa testimoni yang diberikan pada pagi ini memperkaya pengetahuan kita dan saya kira perspektif kita sebagai peserta hari ini luar biasa Bapak Ibu hadirin peserta seminar yang saya hormati sebelum kita beralih ke sesi 2 saya ingin menyampaikan bahwa bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bertanya silakan di chat karena kita nanti tidak akan memberikan kesempatan untuk berbicara langsung karena kita dalam situasi zoom ini kadang-kadang kita terganggu kalau nanti ada yang berhubungan jadi silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan ada komentar dan seterusnya bisa di chat sehingga kita bisa menyampaikan untuk nanti di jawab di komentari oleh para narasumber terima kasih sekali lagi Ibu Rabia selanjutnya Bapak Ibu dan peserta seminar yang saya hormati kita akan masuk ke sesi yang kedua yang pertama saya akan mempersilahkan narasumber kita yang pertama Babe Ridwan Saidi sering kita kenal di Youtube ini luar biasa sudah makin sepuh tapi semangatnya luar biasa ini perlu dicontoh saya berikan waktu 20 menit untuk Babe menyampaikan pemahamannya silakan Babe Babe Ridwan Saidi sudah bisa bergabung dengan kita ya kalau Babe Ridwan belum bisa bergabung dengan kita saya akan berpikir dulu oh sudah ya Bapak Moderator mungkin kita putar video testimoni bisa oke boleh silakan ya sebelum ke Babe Ridwan kita putar dulu video testimoni berikut ini silakan host Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Gumilar Ekalaya PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat dan sukses atas diselenggarakannya Festival Hatta Syahrir 2021 pemilihan tema yang sangat menarik bandan nairah romantisme masa lalu kejayaan masa depan semoga semangat para Bapak Bangsa kita dapat terus menggelora di hati sanubari kita mengobarkan semangat untuk memajukan Indonesia melalui pariwisata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak B Ilwan Saidi dengan hormat disilakan waktu 20 menit dari sekarang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsum yang terhormat Bapak Gubernur Maluku yang terhormat pejabat-pejabat daerah di lingkungan Provinsi Maluku yang terhormat para panelist juga kepada Ibu Mutia dan kepada Ibu Rabia saya tadi hampir menangis mendengar Ibu Rubia karena saya banyak mendengar tentang Pak Syahrir di tahanan itu dari Mr. Muhammad Mohon maaf saya agak terhormat saya mau ucapkan tabet di awal karena di Gua Maluku Sulawesi Kalimantan dan NTT Nusa Tenggara Timur itu terdapat monogram tangan tabet bagaimana caranya mereka berkomunikasi dari gua ke gua sedangkan pada waktu itu tidak ada konsep tetapi itu terjadi tabet itu adalah ajaran moral yang pertama yang masuk yang muncul yang terdik dari dunia ini itu adalah kasih mengasihi sayang menyayangi karena itu daerah Maluku sangat penting bagi mereka yang mempelajari sejarah dengan epicentrum jawa mereka mesti mengerti bahwa Maluku adalah pintu masuk peradaban maya dan tingkah kalau kita lihat situs-situs yang berada di bandar maya itu adalah pengaruhan maya astek dan tingkah terlalu kuat juga benteng melayu dipernati itu adalah mengesankan bahwa simpungan peradaban antara orang-orang Maluku dengan orang-orang yang berperadaban seperti bangsa maya menurut teori linguistik dari Prof. Karen itu sudah terjadi pada sembilan abad sebelum ini jadi apakah itu bandar bandar adalah zona ekonomi merah adalah perahu yang dikaitkan ada 18 zona ekonomi di Indonesia saya tidak menyebut nusantara karena nusantara itu artinya sekitar jarak saya tidak bisa membayangkan saya harus memegi hidup sekitar jarak saya tidak bisa jadi Indonesia dari perkataan Mbah Tahuahili yang dibawa oleh pelayar-pelayar Maghari di Afrika Utara itu artinya kenegrian Ibu Suni orang-orang Eropa tidak bisa bilang Anduni dia mengatakan Indonesia King Salman dalam kunjungan yang terakhir ke Indonesia dia sebut Anduni bukan dia tidak bisa bilang Indonesia orang Indonesia yang tidak bisa bilang Anduni kemudian khusus untuk daerah Maluku layar jazirah Arab mengatakan Al-Masri Tartia negeri timur yang paling tinggi sejak mereka pada Tokonim Hamadi Bukit Diraja Empat pada pasar yang legendaris di Jaya Purang pasar Hamadi Hamadi adalah nama Sam di Irak saya berlanjut bahwa 18 zona itu dari Bandar Aceh sampai dengan Bandar Neera zona ekonomi tidak pernah dikuasai oleh siapa zona ekonomi itulah yang memberi kehilapan kepada zona ekonomi memberi uang kerja yang banyak zona ekonomi Bandar Neera salah satu yang ikut menopang perekonomian Indonesia secara kuat karena itu ada perkukaran pulau run dengan itu bukan murah perkukaran yang maaf dan tidak ada power system political power system yang manapun juga apakah Sriwijaya yang disebut-sebut menguasai separuh dunia tidak ada perjanjian internasional yang dibuat tercuali Bandar yang secara administrasi dilakukan diberada oleh Belanda dan Inggris yang kedua adalah perjanjian Bandar Sunda Kelapa dengan Portugis untuk infektasi membangunan Sunda Kelapa kita melihat Bandar Aceh Palawan Bandar Rampu Bandar Sunda Kelapa Samarang Samarang nanti kita akan lupa bersamanya dengan Amurang Rang adalah zona ekonomi seperti Obizarang di Selatan Kamarkan Kapal Buda Jawa Timur ini yang menghidupkan ekonomi jadi bukan saja para peneliti harus melakukan rekonstruksi terhadap sejarah Indonesia tetapi juga para wisatawan itu harus dibuka peluangnya untuk memasuki seluruh wilayah maluk karena sejarah itu berperan menjadi narasi objek-objek perwisata tidak seperti di Jakarta ini ngawur narasi sejarah objek-objek perwisata di Jakarta ngawur semua orang menerima krim Belanda ada urusan Belanda istana merdeka yang bangun Perancis di Mata Dendres bukan dia 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 membangun apa semua bangunan bangunan yang ada di daerah Indonesia Timur termasuk yang ada di Makassar itu bangunan atau bangunan dari orang-orang yang datang dari Belanda bermain ini yang harus dikuiti di Bintang jangan menerima krim Belanda itu saja kadang-kadang suatu aktefa itu di Belanda belandakan oleh orang Belanda untuk mengatakan bahwa itu adalah mereka itu kita melihat bahwa Banda Nairah itu adalah tempat yang berhasil ada pusen pintu kata orang bertahun yang dikatakan entah dari mana itu sebenarnya dari Banda yang terakhir beberapa bulan yang lalu diketemukan di Kendra hatinya sekalian ini yang penting kita mengerti bahwa sejarah Indonesia sebuah satuan jangan dipecah pecah sejarah adalah logika kalau tidak logis bukan sejarah kenapa saya tidak jumpai kehebatan dari kapitan Pakimura kapitan adalah nomor kepatan kita perlu karena banyak sekali seperti di bandar negera nomor satu kepala adat adalah orang kaya orang kaya itu juga mengontrol zona ekonomi jangan jangan dulu tergesa-gesa bahwa kerajaan yang membuat sejarah di Indonesia jangan dulu tergesa-gesa bukan saya membaca jangan tergesa-gesa tidaknya dipelajari tiga tipe power sistem yang ada di Indonesia pertama adalah kuasa adat ini yang lebih gini yang kedua adalah zona ekonomi itu bermula abad ke-9 sesuai dengan peredaran alatukan di Indonesia dari daerah Lamuri Aceh itu pada sekitar abad 7 dan 8 dan berserat ke seluruh Indonesia ke seluruh Andurisi pada abad ke-9 disanalah bermunculan zona-zona ekonomi setelah kuasa adat kuasa adat kontrol akan pemilikan tanah kuasa adat yang mengatur produksi agro bukti bahwa kuasa adat itu berperan adalah ekonomi perponding kalau kita memurus surat-surat tanah itu harus berdasar kepada dokumen-dokumen adat tidak yang lain pada 119 18 komite yang dibentuk oleh Belanda di bawah pimpinan kerajaan beres mengakui 19 wilayah hukum adat diantaranya adalah dan juga betali dalam kesempatan ini juga saya memiliki historisya kerah karena di daerah Maluku Tenggara di sebuah pulau di sana ada monument stone berkuliskan leh betar ini menitulkan tanda tanya yang sangat besar dan saya belum bisa menjawab pertanyaan ini hingga kita melanjutkan disamalah dibuang dua tokoh Muhammad Hatta dan Bung Syakir saya tempat bertemu dengan Pak Hatta Pak Hatta orang yang pendidikan dia mendengarkan dengan terkirp apa yang kamu yang mengatakan dan saya tidak lupa Pak Hatta berdiri di tempat rumahnya di jalan di Bodo Menyambut awal kemenangan kami dan kami ketika kita melakukan melalui tulang perintah 11 Maret Bung Hatta berdiri berjanjan menyambut para kendiri saya tidak lupa Bung Syakir adalah Bung Tuhan ucapannya sangat indah orang hanya tahu bagaimana mengelola alat-alat kekuasaan tapi orang tidak tahu bagaimana cara menjiwai kekuasaan itu ucapannya saya belum pernah dengar dari siapapun juga dari api politik yang menakut juga ini original ini yang kita saksikan maaf kita akan berpegang pada kata-kata indah terima kasih sekali lagi maaf jadi itu Bung Hatta Bung Syakir orang yang berbeda di jam lutan Bang Mishakir memilih bergerak di bawah tanah menyengarkan radio dari situlah kita tahu bahwa Bung Hatum telah jatuh di Kirosim dan Magasaki dari Lipang menyerah Tapi musyawir menghendaki kita tidak kompromi dengan siapapun dalam menciptuskan kemerdekaan. Aku mengatakan menempuh musyawarah dalam hati. Tetapi keduanya bertemu paham lagi ketika apa yang harus ditempuh cara dalam menyelamatkan kemerdekaan. Apa cara perang atau cara niklamasi. Keduanya berjalin berkelindahan dalam mempertahankan. Dalam konteks ini kita memahami lingkarjasi, kemudian Rumroyen, kemudian Renfield, kemudian Konferensi Meja Bunda. Keduanya adalah sangat merukai Pak Hatta terlaku Ketua Jelegasi Indonesia dan Konferensi Meja Bunda. Ketika menggelakkan aksi-aksi pembatalan KUB yang berujung dia tidak melakui itu. Walaupun pada akhirnya ketika kundingan mengenai kerajaan barat, dihidupkan lagi KUB. Perujuanan Pak Hatta dan Pak Bro, di Konferensi Meja Bunda itu tidak terterhana. Saya bertanya kepada Pak Bro, Pak kenapa harus tiga bulan? Bapak belum minggu. Itu terlalu lama, Pak. Dia bilang, Rekuannya, Belanda itu meminta. Agar kami mengganti rugi perang Pak Timurah, perang di Pogolonggoro, perang Singamangaraja dan lain-lain perang itu kami harus ganti rugi. Kata Pak Bro, apakah saya harus mengeluarkan tuan untuk Anda membeli peluru yang mempuluk nenek moyang kami? Tidak mungkin itu kami lakukan. Kata Pak Mungu, juga Pak Hatta. Itu tidak mudah. KMB itu dijalani. Karena itu ada persasian dari PBB. Untungan PBB, ini adalah perjanjian internal. Sudah tidak boleh dibatalkan begitu saja. Karena ini diporak, maka tidak akan dibegitu rupa. Sehingga kita tidak punya minit-minit ngepulang mengenai perjanjian KMB. Kita tidak punya juga minit-minit mengenai pertemuan di Abbas Bank. Gubernur di Abbas Bank Belanda dengan Yusuf Tadudin. Sehingga ini adalah negara yang merdeka. Jika kita meroboh sapu kita, keluarkan pecahan 100 ribu rupiah. Ada gambar Soekarno-Hatta. Caction-nya itu bukan Presiden Nobel tergila. Tidak. Tidak ada gambar Presiden. Itu disebut Intimum Pukarno. Disebut Dokter Adam Mohandung-Hatta. Silahkan keluarkan uang 100 ribu. Bank Indonesia atau bank di Indonesia. Itu beda. Kita pergi ke airport, panah pun tukar uangnya. Itu ada gambar kepala negara. Uangnya tempat-tempat di sini. Itu juga gambar sekarang. Nah, ada sekalian. Di sini kita harus kenal. Kedua tokoh ini. Perjuangannya dengan diplomasi. Sahri Liatar. Saya tolong diingatkan kalau tinggal 2 menit lagi. Itu Pak Syahrir. Yang pertama membentuk Kementerian Akaman. Itu jangan dilupakan. Di dalam Kabinet Syahrir berdua. Jadi, orang harus adil menempatkan Syahrir. Dalam konteks masyarakat Indonesia. Itu adalah dokter Raihidi. Itu adalah dokter Raihidi oleh Kementerian Akaman. Itu jasa yang tak dilupakan. Tak boleh umat Islam melupakan jasa Kementerian Akaman. Dan mereka berdua selama 6 tahun. Tokoh-tokoh ini berdiskusi. Dihempas oleh ombak lautan bandar. Berjalinlah diskusi bertemu kepahaman bagaimana membangun jenis. Baik, maaf. Tinggal 2 menit, Baik. Tinggal. Waktu tersisa 2 menit, Baik. Masih 5 menit 5 ke 2. Oke. Jadi, di dalam akhir dari pembicaraan saya ini, saya tidak sempat berjumpa dengan Pak Syahrir. Tapi dari Mister Room, saya dapat banyak berjumpa dengan Pak Syahrir. Tapi saya beruntung sempat dengan Bunghaka. Di rumah beliau di jalan di Penukoro. Dan saya mengerti dari dekat bahwa beliau adalah betul-betul orang yang berilmu. yang dari getaran saya, kita sudah tahu. Dari getarannya saja, kita sangat sulit mencari cara untuk membatas kata-kata-kata. Saya kira sekian saya dari saya. Walauk minum. Maaf kalau ada kesalahan. Maaf juga saya ini jadi romantik. Meskinya tidak berhitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Baik. Terima kasih, Baik. Nanti bawa pertanyaan. Selanjutnya saya berpindah ke arah sumber kita yang kedua. Yang terhormat, Prof. Dr. Musulisilan. Saya persilakan waktu 20 menit. Dimulai dari sekarang, Pak. Baik, terima kasih, Pak Moderator. Yang terhormat, Bapak Gubernur Maluku, Pak Murad Ismail, Pak Gubernur Sumatera Barat, para narasumber, dan para keynote speaker yang kami hormati. Pertama-tama saya harus menyampaikan satu penghargaan yang tinggi karena memang ada rencana dari Dinas Pariwisata Meluku untuk bagaimana mengembangkan kepulauan bandar. Yaitu dengan tema romantisme masa lalu, kejayaan masa depan. Dan memang ini kita tidak bisa. Bahwa bandar mempunyai peranan sejarah yang sangat luar biasa pada masa lalu. Di mana-mana. Karena hasil rempah-rempahnya yang luar biasa itu. Dengan demikian, dia sangat berperanan di dalam, orang katakan, rute rempah-rempah. Karena dia sudah punya hubungan dengan berbagai kerajaan. Kerajaan waktu itu, hasil-hasilnya sudah sampai ke situ. Yaitu pada kerajaan-kerajaan Mesir, Yunani, Romawi, Persia, Turki. Dengan demikian, bandar menjadi satu pusat distribusi rempah-rempah terutama pada Palak dan Puli. Dia mempunyai jaringan perdagangan ini. Dan inilah yang membuat orang-orang Eropa bagaimana mencari bandar itu. Mencari di mana itu letak bandar. Di mana itu letak daerah yang menghasil Palak dan Puli. Nah itulah bandar pada waktu dulu. Itu adalah daerah yang dikejar, dicari. Dan ia satu daerah yang disembunyikan. Jadi para pedagang Asia dan Timur Tengah mencoba menyembunyikan letak bandar itu. Dengan berbagai mitos, berbagai hendak bahwa ini adalah suatu negeri di ujung dunia. Sehingga kalau kita mau ke sana harus hati-hati. Kalau tidak, kita bisa tenggelam dan jatuh di ujung dunia itu. Inilah yang dibawa oleh bandar nama ini. Sehingga kita tidak heran bahwa pedagang-pedagang bandar itu mempunyai jaringan perdagangan itu dengan berbagai daerah di Nusantara. Mulai dari Makassar, Bali, Surabaya, Banten, Kutai. Kita lihat. Dan dari Kutai ini, Palak itu didistribusi ke Cina. Dan bandar juga mempunyai hubungan dagang yang luar biasa dengan Cina. Hubungan dagang ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh salah satu universitas. Universitas Brown di Rhode Island. Penelitian Airkeologi yang dilakukan pada tahun 1996 sampai tahun 1998. Di mana mereka katakan bahwa seribu tahun sebelum itu, dalam penggalian mereka, mereka menemukan bahwa ada pecahan-pecahan kaca, keramik, dan juga benda-benda dari kerambah, yaitu tempayan dan kendi yang menurut mereka dibuat oleh orang bandar sendiri. Jadi, keramik ini dipikir bahwa keramik ini datangnya dari dinasti Ning di Cina. Nah, dengan demikian mereka menarik kesimpulan bahwa sudah ada satu jaringan perdagangan antara bandar dan Cina. Dan melalui jalan setera itulah, jalan setera itulah, rempah-rempah bandar itu disalurkan. Dan dalam pembuktian ini, mereka juga menemukan bahwa di bandar itu ada pada daerah tertentu, pada kampung tertentu, yaitu nama Sawara, itu ada bendera dengan lambang naga. Dan mereka juga mempunyai kora-kora yang juga menggunakan simbol naga. Dengan demikian, ini membuktikan bahwa sudah ada satu hubungan dagang dengan Cina. Dan diambil keputusan bahwa pada saat ini penduduk bandar belum memerlukan agama Islam. Sebab dalam penemuan-penemuan itu, mereka banyak menemukan kerangka-kerangka babi. Nanti 600 tahun kemudian, dalam penggalian itu, jari di atas itu, baru diketemukan apa yang disebut dengan tasbih dan kalm. Serta tidak ada lagi kerangka-kerangka babi, tapi yang ada adalah kerangka-kerangka kambi. Pada saat inilah bandar, orang bandar 100% sudah memeluk agama Islam. Dengan demikian, kita bisa lihat bahwa perdagangan jalur itu antara bandar sudah berjalan begitu jauh sebelum kedatangan masuknya orang bangsa Arab, Persia yang membawa agama Islam. Di bandar waktu itu, kita dapat jumpai juga pada saman-saman itu adalah kora-kora. mereka menggunakan kora-kora untuk melakukan perdagangan-perdagangan ke berbagai daerah. Dengan kora-kora ini, kora-kora itu merupakan satu alat angkut yang luar biasa yang digunakan oleh orang bandar dalam berbagai perang yang menghadapi perang, juga dalam menghadapi musuh-musuh yang datang dari luar. Penduduk bandar sendiri dalam mengelola kepalanya, itu tidak mampu mengelolanya sendiri, kalau kita baca di dalam sejarah itu, tapi mereka juga terlibat di dalam perdagangan budak. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam perdagangan perempah-pala, itu budak memainkan peranan yang penting juga dalam produksi. Budak-budak ini didatangkan melalui perdagangan budak, sebab pada saman ini ada perdagangan budak yang luar biasa, yaitu budak-budak yang didatangkan dari Ambon, Seram, Kei, Bali, Timur, Jawa, Makassar, dan Butor. Inilah mereka ini yang kemudian bekerja di pergubungan-pergubungan pada, memproduksi palah bandar pada saat itu. Begitu mahalnya palah bandar di luar negeri, ini rempah-rempah di luar negeri, inilah yang mendorong orang Eropa datang ke Indonesia, Nusantara waktu itu, untuk mencari di mana itu bandar, di mana itu yang menghasilkan cengki, di mana itu yang menghasilkan palah. Ini yang menarik perhatian mereka. Dan menurut beberapa sumber sejarah bahwa pada waktu itu perdagangan palah di Eropa itu keuntungan yang dicapai adalah sampai 1000%. Dan salah satu sumber Arab menyatakan bahwa kalau Anda berdagang dengan empat kapal membeli palah dan kemudian tiga kapal tenggelam, maka satu kapal yang membuat palah itu dijual di Eropa, itu sudah dapat menutupi biaya tiga kapal yang tenggelam itu, seluruh pengeluaran yang dalam perjalanan itu, dan upah para anak buah kapal itu satu tahun, Anda masih memiliki keuntungan. Dengan demikian begitu tinggi nilai palah ini di luar di Eropa, sehingga mendorong orang Eropa. Dan inilah melalui dia yang dicari. Dia disembunyikan, mendorong orang Eropa mencari bagaimana. Dan dalam pencarian ini orang Portugis yang pertama menemukan bandar melalui Tanjung Pengharapan. Baru disusul oleh Belanda. Kemudian oleh Inggris. Dalam mencari kepulauan bandar itu. Dalam percaturan perebutan bandar, akhirnya Belanda memenangi. Dalam peperangan itu, Portugis dan Inggris dapat dikenalkan, dan mereka mengadakan perjanjian-perjanjian monopoli dengan orang kaya bandar. Pemimpin bandar itu disebut waktu itu adalah orang kaya. Orang kaya itu berarti bahwa pemimpin itu memiliki suatu kekayaan yang luar biasa. Pelarnya adalah orang kaya, dia dibantu oleh kapitan, ada kapitan Laut Kementerian dan Malaysia. Dan pelabuhan-pelabuhan di bandar dalam distribusi palah itu dikepelai oleh seorang sah bandar yang mengatur proses penjualan jual-beli palah dan kemudian pemungutan pajak. Salah satu-satunya pelabuhan di Maluku yang menggunakan gelar sah bandar itu hanya di bandar. Di pelabuhan-pelabuhan lain, termasuk Ternatiri, tidak ada gelar sah bandar tersebut. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa bandar mempunyai jaringan perdagangan yang luar biasa sehingga pengelolaan pelabuhan dagang itu diatur sedemikian rupa untuk bagaimana mencapai keuntungan bagi masyarakat bandar. Dalam percaturan kemudian bahwa masyarakat bandar tidak mentaati monopoli dari Belanda. Kita lihat bahwa dengan tidak mentaati monopoli dari Belanda dan kemudianlah timbul peperangan dengan Belanda. Timbul perlawanan-perlawanan biarpun Belanda telah mendirikan berbagai benteng di bandar, tapi mereka terutama benteng Nassau yang terhadap di Naira. Mereka melakukan perlawanan dengan itu. Dan pada tahun perlawanan itu kemudian orang bandar dapat membunuh salah satu pimpinan Belanda yang waktu itu memimpin pasukan Belanda. Dan pada tahun 1621 bandar mendatangkan seorang yang namanya yang di tersengkuun untuk menarukan bandar. Dengan kekuatan yang luar biasa yang dia datang itu, yang tersengkuun. Itu dia membawa pasukan yang luar biasa. Mungkin kita bisa bayangkan bagaimana untuk melawan rakyat bandar. Dia datang dengan pasukan yang luar biasa dengan 13 kapal besar, 3 kapal kecil, 6 perahu layar, 1.665 orang Eropah, jadi pasukan Eropah, 250 garnision bandar, 286 orang pendayung, dan 100 orang tentara Jepang. Jadi dia melibatkan juga pasukan-pasukan dari luar. Ini tentara Jepang pakai untuk. Sehingga dalam waktu ini bandar dapat ditalukan. rakyatnya dikejar ke mana-mana, sampai ke gunung-gunung, dan dibunuh, dibantai. Ini yang kita kenal dengan pembantaian penduduk bandar. Sebagian besar, menurut sumber-sumber sejarah, bahwa dari 14.000 penduduk bandar, itu 60 persen diperkirakan dibunuh oleh Belanda. Yang sisanya lari. Ada kira-kira 2.000 orang lari ke Kei, yaitu bandar Elad, seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Mutia, lari ke Elad, dan ke Bandar Eli, 2.000. 883 dibunuh ke Batavia, dan yang lainnya melarikan diri ke Seram, ke Gorong, dan lain-lain. Inilah yang luar biasa kita lihat, bahwa penghancuran, pembunuhan terhadap penduduk. Jadi diperkirakan penduduk yang tinggal itu mungkin hanya sampai 3-300 orang saja yang berdiam di bandar. Dengan demikian, terjadi kekosongan penduduk di bandar. Perkebunan-perkebunan kepala itu terbengkalai, ditinggalkan oleh mereka. Dan yang menarik bahwa orang bandar yang ada di Elad dan Bandar Eli, itu mereka sampai sekarang masih mempertahankan bahasa asli muka, bahasa bandar. Dan juga masih mempertahankan kerajinan-kerajinan yang dibuat dari tanah liat. Tempah yang kita bisa lihat, kerajinan itu masih ada di sana. Ini yang luar biasa. Mereka masih mempertahankan adat istiadatnya. Jadi kalau kita mau tahu bahasa bandar asli, sebenarnya kita harus kekei untuk dapat mengetahui mana itu bahasa bandar asli, bagaimana mereka. Seperti tadi Ibu Umutia katakan bahwa di Elad dan Bandar Eli itu terdapat adat istiadat bandar yang tetap masih dipertahankan sampai saat ini. Prof, maaf. Waktu tinggal 5 menit. Dengan demikian, penghancuran bandar kita dapat lihat, maka kemudian lahan-lahan bandar itu yang kosong, karena tinggalin oleh penduduk, yang kosong itu diberikan kepada pasukan Belanda atau pegawai-pegawai Belanda yang telah pensiun. Itu ada 68 persil dibagi-bagi kepada mereka yang kita kemudian kenal sebagai perkebunan Belanda. Nah, ini kemudian ditangani oleh pasukan-pasukan Belanda itu dan mengembangkannya. Dan penduduk bandar sendiri dipakai untuk melatih. Karena perkebunan-perkebunan baru ini dengan penguasanya yang disebut dengan perkenir, itu membutuhkan orang yang mengatai bagaimana mengelola pala itu. Orang-orang bandar yang ada, yang tinggal, itu dipakai untuk bagaimana mengajar para budak-budak yang didatangkan oleh Belanda untuk membantu mereka bagaimana bisa memproduksi pala dengan baik. Sehingga kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi pada waktu ini luar biasa. Tetapi pada tahun 1900 rempah-rempah mengalami penurunan. Karena pala sudah ditanam di daerah lain. Sehingga terjadi kemerosotan ekonomi. Pala tidak lagi menjadi produksi unggul dari ini. Dengan demikian, perkebunan-perkebunan pala itu ada yang digadai kepada bank. Bank itu dijual kepada orang yang lain. Jadi para perkenir ini tidak lagi mengelola karena ketidakmampuan mereka. Mereka mengambil keuntung dari hal ini. Dan ini berjalan terus pada tahun 1900 berjalan terus sampai dengan pengalihan bandar kepada pemerintah Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia mengambil alih perkebunan-perkebunan ini lalu kemudian diberikan kepada Prajakarya lalu kemudian perusahaan-perusahaan Belanda di sana dinasionalisasi. Inilah yang kita lihat bahwa bagaimana pala itu tidak lagi memberi peningkatan ekonomi bagi orang bandar karena pala sudah dapat ditanam di mana-mana. Itulah yang ada pada itu. dan dengan demikian bandar yang tadi-tadinya terkenal di kepala terjadi kemerosotan dan dia kemudian dijadikan sebagai tempat pembuangan Bung Hatta dan Bung Sahri. Yang begitu besar perhatiannya kepada masyarakat yang tadi dikatakan oleh Ibu Puti bahwa mereka sangat memperhatikan masyarakat dalam peningkatan pendidikan di sana. karena mereka membuka sekolah Bung Hatta dan Bung Sahri membuka sekolah di sana dan menampung anak-anak yang tidak mampu oleh orang tuanya disekolahkan di sekolah Belanda ditampung di situ dan diberi pendidikan. Dan dalam memberi pendidikan itu juga bahasa Indonesia diajarkan di sana di samping memang bahasa Belanda tapi bahasa Indonesia diajarkan juga dan juga sejarah perjuangan umpamanya Deku Umar dan Pangeran Dipenegoro diajarkan untuk membangkitkan semangat ini. Karena itu juga karena pelajaran-pelajaran yang diberikan ini pemerintah Belanda mulai mencurigai keduanya dan melarang mereka untuk berpergian kemana-mana tadi dikatakan bahwa mereka dengan perahu bisa berpergian melarang mereka berpergian kemana-mana karena dikhawatir bisa memprovokasi penduduk dan dapat menentang Belanda. Ini kira-kira bagaimana mereka di bandar dan pada tahun 1942 mereka harus ditarik kembali oleh Gubernur Jenderal Belanda takut mereka tinggal di bandar ditarik ke Sukabumi. Maaf, waktunya sudah bebet. Habis? Oh iya. Silahkan diakhiri kata-kata itu. Jadi ditarik ke Sukabumi dan itu seperti tadi Ibu Mutia katakan mereka berangkat di antar oleh para rakyat bandar dengan berteriak dan menangis memohon mereka untuk tinggal menjadi pemimpin bagi orang bandar. Tapi sudah terlanjur untuk berangkat dengan Catalina suatu pesawat angkat laut Amerika dan dengan tiga orang anak angkatnya yang tadi Ibu Mutia salah satunya itu Desa Alwi. Mereka mempunyai anak angkat lima orang diantaranya Desa Alwi. Itulah bagaimana mereka mengugat hati nurani orang-orang bandar sehingga mereka memohon-mohon untuk keduanya tinggal untuk menjadi pemimpin orang bandar. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Perspektif budayanya dan sejarahnya luar biasa. Kita sudah diperkaya dengan berbagai pengetahuan ini. Selanjutnya kita sebelum memasuki pembicara ketiga atau narasumber ketiga saya perlu mengingatkan teman-teman para peserta mungkin yang baru berkabung pertanyaan bisa diajukan melalui chat mungkin untuk supaya tertuju kepada siapa langsung itu bisa lebih baik terutama untuk tiga narasumber kita. Selanjutnya sebelum kita juga masuk ke sisi pemaparan dari narasumber ketiga saya persilahkan kita untuk melihat tayangan video berikut ini. Saya Nofria Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat mengucapkan selamat kepada masyarakat Maluku dan Banda Nairah khususnya atas terselenggaranya festival Hatta Sahrio 2021 di Banda Nairah. Kami yakin hubungan Sumatera Barat dan Maluku yang dijembatani oleh sejarah dua pahlawan besar ini akan semakin erat khususnya di bidang kevaliwisataan dan kebudayaan. Katong semua bahas udara kita Sandonya Badung sana salam hangat dari Sumatera Barat. Baik, terima kasih. kita akan ikuti pengaparan dari narasumber kita yang terakhir yaitu Dr. Muhammad Farid saya persilahkan 20 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam hormat kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif para gubernur yang hadir di ruang Zoom hari ini ini spesial sekali karena seminar ini ada dua gubernur hadirnya tiga kalau tidak sama. Lalu juga hormat yang sedalam-dalamnya kepada anak-anak proklamator kita Ibu Mutia Hatta Ibu Upi juga penghargaan saya kepada Babe Ridwan Sejarawan ini satu kebanggaan bisa berdiskusi langsung dengan Babe di sini Prof Mus Hulis Elan dari Unpati dan tentu saja panitia lokal panitia pusat dan panitia lokal maaf yang sudah mensukseskan acara ini mohon maaf Pak Kepala Dines Pariwisata Pak Max Maluku ya mudah-mudahan sehat-sehat Pak baik seminar ini saya anggap spesial sekali istimewa karena bukan hanya diselenggarakan menyambut kemerdekaan RI tapi juga hari ini tempat hari dimana lahirnya Bu Hatta 12 Agustus 1902 yang lalu itu Hatta lahir dan saya senang sekali karena ini bisa diselenggarakan pada hari ini dan tentu saja spesial juga buat kita di Kampus Ante Sarir karena bisa ikut terlibat di dalam event yang cukup berkualitas ini Insya Allah saya saya mau mengawalinya begini baru dua minggu yang lalu saya diwawancarai oleh kawan-kawan Permias DC Permias itu Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat di Washington DC mereka bikin semacam diskusi yang mereview satu film judulnya Bung Dibanda di sutradara oleh Bung Sergi Sutanto cerita film itu bercerita tentang tokoh-tokoh nasional kita yang dibuang di Banda Neira jadi ada Cipto Mangun Kusumo ada Iwa ada Bung Hatta dan tentu saja juga Syahrir bahkan Syahrir di film itu narasinya lebih ditebalkan oleh sutradara karena memang ingin mengangkat sisi romantika dari Bung Syahrir selama dia dibuang di Banda Neira dan sumber rujukannya memang surat-surat Bung Syahrir kepada yang saat itu menjadi kekasihnya di Belanda Maria lalu ada pertanyaan menarik dalam diskusi itu teman-teman mahasiswa di sana tanya saya kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil oleh mahasiswa atau anak-anak muda hari ini dari Teladan Bung Syahrir selama di Banda Neira merujuk kepada kisah romantika Bung Syahrir terus saya langsung menjawab saya bilang jangan jangan dikira surat-surat Cinta Syahrir itu isinya melulu soal romantika cinta gaya drama Korea justru di dalam surat-surat Cinta Bung Syahrir itu semacam buku filsafat kecil atau mungkin kalau mau disebut esai kritik sosial kultural masyarakat kolonial atau masyarakat jajahan pada masa itu ya memang tentu aja ada ada bumbu cinta disitu tapi Syahrir tetap mencermati problem atau realitas sosial yang ada nah saya lihat judul seminar ini romantisme itu tentu saja bukan romantisme yang yang dipahami oleh umumnya anak muda tapi romantisme dari kedua tokoh ini sudah tentu adalah kalau saya pahami keinginan untuk semacam menguak lagi pikiran-pikiran dan keteladanan kedua tokoh nasional itu yang kemudian bisa dijadikan pelajaran untuk kejayaan istilahnya jadi romantisme masa lalu dan kejayaan di masa depan nah saya pribadi dalam beberapa riset salah satunya yang sudah dipublis di jurnal internasional judulnya Traces of the Socialists in Exile saya memang memotret dua tokoh ini teladan-teladan mereka selama di Bandar Neira saya memilih menyebut keduanya ini lebih ke pendidik jadi pedagoh dibanding seorang politisi ya memang tentu saja mereka membawa misinya lewat partai politik bahkan di hari di akhir-akhir karirnya mereka mendirikan partai sendiri jadi Bung Hatta mendirikan partai demokrasi Islam Indonesia Bung Hatta mendirikan partai sosialis Indonesia tapi saya melihat itu semacam eksperimen saja eksperimen dari kedua tokoh pendidik ini untuk bagaimana berinvestasi bagi perubahan peradaban Indonesia jadi semacam itu itu instrumen saja bukan tujuan utama mendirikan partai utamanya adalah bagaimana mendidik anak-anak bangsa pendidikan yang dimaksud oleh kedua ini sudah tentu pendidikan yang memang betul-betul memerdekakan jadi kalau kita kalau kita lihat esensi dari pikiran-pikiran Bung Hatta dan Syahrir itu orientasinya pada kemerdekaan jiwa jadi tepat sekali tadi Pak Gubernur DKI menyebut tentang gagasan Syahrir dan Hatta yang anti-kolonial anti-fasis dan juga diulang kembali oleh Ibu Upik tadi itu memang basis dari pemikiran keduanya jadi pendidikan yang betul-betul memerdekakan jiwa bangsa jiwa anak bangsa dari keterjajahan saya kira kita semua sepakat kedua tokoh ini punya punya andil besar untuk bangsa ini wakil presiden pertama perdana menteri pertama tapi jangan salah juga memahami bahwa kedua ini juga sangat kritis terhadap siapapun atau apapun yang bertentangan dengan prinsip mereka ini sangat berintegritas sangat idealis dan sangat kritis jadi saya kira seminar ini juga harus siap mendiskusikan tokoh yang begitu kritis terhadap realitas yang ada dan menurut saya ini sangat relevan kalau kita mendiskusikan kiprah atau keteladanan dua tokoh ini sambil kita menatap kondisi real pendidikan hari ini saya ambil dari sudut pendidikannya jadi kalau kita menatap realitas pendidikan hari ini dengan kacamata Hatta dan Sahriut wah luar biasa sekali kita akan menemukan satu rumusan-rumusan pikiran yang justru masih up to date masih sangat dibutuhkan nah saya memilih mengistilahkan paradigma Hatta dan Sahriut itu paradigma pendidikan etik pedagogik karena saya lihat dimensi etiknya itu sangat kuat sekali yang nanti akan saya jelaskan secara cepat-cepat saja dan dimensi pedagogi dalam riset saya sebagaimana juga banyak ulasan yang juga sudah ditulis banyak pendulis kedua tokoh ini walaupun dibuang setelah dari digul mereka ke bandar itu tetap mendirikan sekolah tadi sudah disampaikan jadi itu menunjukkan bahwa misi pendidikan itu bukan tidak berhenti ketika PNI-nya mereka itu berhenti dengan dibuangnya mereka di bandar atau di digul dan di bandar tapi misi pendidikannya walaupun tidak pakai mesin PNI tapi mereka tetap mendirikan sekolah sekolah sore yang itu misinya untuk membantu atau menolong orang-orang anak-anak bandar yang tidak punya kesempatan sekolah di sekolah ILS sekolah kolonial dan disitulah lahir lahir dalam tanda betik sosok Des Alwi yang juga punya peranan sangat penting yang sekaligus menjadi ketua yayasan warisan budaya yayasan yang menaungi kampus kami di bandar nah saya ingin menjawab apa yang tadi Pak Anies istilahkan pesan Hatta dan Syahrir dari Timur ini justru temuan saya di dalam riset yang saya sudah tulis jadi pesan Hatta dan Syahrir dari Timur itu yang saya sebut misi pendidikan etik pedagogi saya mau mulai cepat-cepat soal dimensi etis kedua tokoh ini bisa dikategorikan sebagai yang religius tapi substantif jadi dimensi etik etik religiusnya itu ada sekalipun mungkin profil Hatta lebih dominan di soal ini tapi Syahrir juga cukup toleran terhadap hal-hal yang bersifat religius bukan yang tahayul tapi yang religius banyak yang sudah ditulis oleh Pak Des Alwi di dalam bukunya bahwa murid-muridnya itu walaupun memang diajarkan ilmu-ilmu modern sejarah bahasa Jerman bahasa Belanda tapi juga dibolehkan untuk mengaji di guru kampung di Bandar Neira tapi pada saat saat tertentu saat-saat khususnya untuk menghadapi ujian-ujian itu keduanya menyarankan untuk fokus untuk menghadapi ujian jadi berhenti dulu sebentar mengaji itu kan salah satu bukti bahwa moderat sikap religius tapi substantif yang juga saya lihat dari profil Om Des Pak Des Alwi adalah kemandirian jadi saya baru memahami ternyata betapa Pak Des itu sangat mandiri dan tidak menerima bantuan dari pemerintah ketika mendirikan sekolah atas syahrid di tahun 2001 saya baru tahu itu ternyata setelah membaca narasi historis dari Bung Hatta dan Syahrir di Banda jadi ternyata waktu tiba di Banda Neira Bung Syahrir dan Hatta melihat Pak Des lagi berenang di dermaga lama itu itu beberapa beberapa hari kemudian itu saran dari Bung Hatta dan Syahrir kamu berhenti aja Des jangan kamu cari uang koin dari yang dilempar oleh orang-orang kolonial itu di kapal-kapal kamu bukan pengemis nah dari sini saya paham bahwa ternyata Pak Des itu sangat anti dengan bantuan pemerintah jadi betul-betul mandiris jangan pengemis nah ini kan nilai-nilai yang sebenarnya sangat pas sekali untuk nilai-nilai edukasi pengembangan karakter dan seterusnya nah melihat Pak Des yang tidak mau menerima bantuan bersama rekannya Prof Hamadi membangun kampus Satu Syahrir Prof Hamadi juga tidak mau menerima gaji selama dia menjabat sebagai ketua nah ini kita saksikan semua saya sewaktu itu masih jadi dosen biasa kita saksikan semua jadi darah pejuang itu mengalir betul di Pak Des itu yang saya luar biasa baik banyak hal dimensi etik yang lain seperti jujur disiplin Hatta itu sangat dikenal disiplin sekali kalau hadir di undangan orang bandar penikahan atau apa dia selalu lima atau sepuluh menit lebih awal dan kalau acara itu tidak mulai lima sampai sepuluh menit dia harus kembali jadi luar biasa Bung Hatta itu Pak Doktor tinggal lima menit Pak Doktor oke lima menit lagi ya ada dimensi pedagogis yang sebenarnya yang penting untuk kita kita pahami kita mengerti di situasi hari ini jadi inti dari dari misi pendidikan Bung Hatta dan acara itu sebenarnya pendidikan yang bertumpu pada etika jadi pendidikan yang yang betul-betul didasari oleh nilai-nilai etis kemanusiaan memanusiakan manusia dan memanusiakan manusia itu hanya bisa dilakukan oleh manusia yang merdeka yang bebas tidak terkungkung oleh pengaruh-pengaruh dari luar eksternal diri dan ini kita bisa jabarkan luar biasa dimensi pedagogis sebagai penutup saya memahami teladan yang bisa kita ambil dari Hatta dan syarir untuk kejayaan masa depan jadi misi dari seminar ini menurut saya meneladani Hatta dan syarir itu ya tidak lain dan tidak bukan adalah melanjutkan misi pendidikan karena kemajuan peradaban itu tidak lain harus melalui edukasi bukan indoktrinasi bukan ini kritik terhadap kita semua jadi pendidikan yang memanusiakan manusia yang mencintai budayanya menjaga lingkungannya yang semua itu menjadi pupuk bagi karakter anak bangsa yang mencinta yang bangga dengan dirinya dan khazanah budaya Nusantara nah kampus atas syarir itu menurut saya warisan yang paling otentik dari Bung Hatta dan syarir selama di Bandar Neira tentu ada kampus-kampus yang lain kalau kita mau mendedikasikan sumbang sih pikiran dan segala macam untuk pendidikan ya memang harus membantu seluruh lembaga pendidikan atau anak-anak yang bandai yang terdidik misalnya tapi sebagai warisan yang otentik adalah Bung Hatta dan seri jadi pemilihan nama Bung Hatta dan syarir sebagai nama kampus oleh Pak Des dan Prof. Hamadi itu bukan sekedar oke karena dulu mereka dua orang tinggal di sini lalu tidak tapi ada misi yang memang ingin digolkan yaitu bagaimana memanusiakan manusia saya ingin menyampaikan hal terakhir bahwa kampus Hatta Syarut sudah melakukan misi itu salah satunya mewajibkan sejarah bandai itu untuk Babe tadi sejarah bandai itu jadi wajib di semua prodi kita di lima prodi yang ada di sini dan kita juga sudah melakukan pemetaan zonasi budaya sejarah tapi hal yang perlu kita pahami bahwa itu sampai hari ini masih menjadi konsumsi akademik masih menjadi konsumsi mahasiswa di perpustakaan belum menjadi base dari developmentalism di Maluku maupun di Bandar Nehren saya benar-benar ingin bahwa Hatta dan Syarir ini tidak sekedar romantika belaka tapi betul-betul pikiran-pikirannya itu menjadi base dari pembangunan kita di Maluku dan khususnya Bandar Nehren itu yang ingin saya terima kasih bermanfaat salam hormat dan sehat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Dr. Muhammad Fatih STKIB Hatta Syarir Bandar baik sebelum kita masuk ke tanya-jawab saya persilahkan dulu kita lagi untuk menonton tayangan video berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Sepadria Kepala Dinas Parusata Pemuda dan Waraga Kota Buku Tinggi menyapa semua peserta webinar dari Museum Rumah Pelahiran proklamator kita Bung Hatta dilandasi semangat juang dan nilai ketoladan yang tinggi dari Bung Hatta dan Bung Sarir walaupun dalam pengasihan di Bandar Naira kedua tokoh ini tetap berbuat yang terbaik bagi bangsa mari kita jadikan nilai-nilai kejuangan ini sebagai sumber inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan ke depan dalam suasana COVID-19 sukses Maluku sukses Bandar Naira dan sukses Bungi Tinggi selamat melaksanakan festival dan seminar Hatta Sabir dengan tema romantisme masa lalu dan kejayaan masa depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi sudah saya paparkan bahwa aturan main kita karena ini dalam bentuk zoom saya kira partisipan kita 480-an jadi lebih baik kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini pertanyaan sudah banyak yang masuk saya mau memecahkan satu diantaranya pertanyaan dari tiga orang yang sama sebetulnya pertanyaan dan saran sebetulnya dari Suraya Ramdi kemudian dari Rusdi dan juga dari Darmayanti ya ketiganya menyerankan kalau bisa sejarah bandar itu tidak sekedar tuturan-tuturan saja tapi mungkin dirumuskan dan dimasukkan di dalam kurikulum baik SD SMP sampai dengan perguruan tinggi saya kira tadi untuk papanan Pak Dr. Mohamad itu sudah disampaikan bahwa di Hatta Sarir Banda di sekolah tinggi Hatta Sarir Banda itu sudah dimasukkan di dalam kurikulum dari setiap prodis saya kira itu satu hal yang perlu dikembangkan sehingga tidak hanya di Banda tidak hanya juga di perguruan tinggi tapi juga dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi itu yang pertama dan saya kira ini bisa dikomentari bisa dibahas nanti oleh Pak Dr. Mohamad maupun oleh Pak Mus Pulisela kemudian yang berikutnya pertanyaan dari Kristen Tanoya dia bertanya bahwa bagaimana meningkatkan minat para pemuda saat ini untuk kembali tertarik dengan sejarah gitu tentu disini juga termasuk sejarah Banda dan juga sebetulnya apakah ada cara memperkenalkan sejarah itu secara modern sehingga bisa menimbulkan minat ketertarikan dari para generasi muda tersebut ini bisa juga dijawab oleh semua narasumber kemudian yang berikutnya ada pertanyaan dari Samuel Michael apa saja kriteria atau apa kriteria untuk bisa menjadikan Banda sebagai destinasi wisata prioritas nasional kenapa banyak tempat wisata di Maluku tidak masuk dalam destinasi tersebut saya kira ini tiga pertanyaan yang bisa dijawab oleh para narasumber dan nanti juga kalau kenapa speaker yang masih bersama kita mungkin Ibu Profesor Mutia masih bersama kami sudah keluar mungkin saya kira tiga pertanyaan itu memang tidak ditujukan khusus kepada oh masih kalau masih nanti kita akan persilahkan Ibu pada waktunya untuk memberikan respon terhadap tiga pertanyaan tadi atau salah satu diantaranya yang mungkin Ibu merasa perlu untuk di respon tapi sebelumnya saya akan kembali ke narasumber kita baik yang pertama saya berikan kesempatan dulu untuk Pak Dokter Mohamad mungkin untuk merespon tiga pertanyaan tadi ataupun mana yang dianggap untuk perlu direspon silakan Pak Dokter Mohamad Farid Oke 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 Tadi yang ketiga saya lupa tapi yang pertanyaan yang pertama dulu Sejarah Banda masuk kurikulum itu sudah kita bahas di level lokal di Banda dan juga pernah kalau tidak salah kita pernah menghadirkan orang di Provinsi kalau tidak salah untuk membahas itu bagaimana supaya sejarah sejarah Banda khususnya itu masuk ke dalam kurikulum di level sekolah kalau di kampus kami sudah tadi saya sampaikan sudah wajib itu bahkan diwajibkan oleh Pak Des jadi buku pegangan utama itu dari buku Pak Des sendiri Almarhum Pak Des Alwi Sejarah Banda Neira yang saya sendiri yang menjadi editornya setelah Pak Des meninggal saya yang mengambil alih tugas mengajarkan mata kuliah sejarah saya apresiasi sekali keinginan dari teman-teman saya kenal yang bertanya tadi adalah seorang guru yang juga kawan saya itu bagus jadi kalau memang ada keinginan seperti itu kita perlu semacam loka karya pertemuan yang khusus membahas itu bagaimana supaya bisa menerjemahkan narasi-narasi historis tentang Banda Neira untuk setiap level jadi SD SMP SMA seperti itulah kurang lebih kalau-kalau saya jadi saya sangat berharap ada dukungan dari pemerintah tentunya dengan hal ini jadi supaya betul-betul membumi jadi kebijakan ini membumi betul didukung oleh pemerintah apakah pemerintah kebupaten maupun pemerintah provinsi itu yang pertama yang kedua soal metode membuat peserta atau siswa jadi tertarik dengan sejarah memang sejarah ini kan salah satu mata kuliah atau pelajaran yang kadang-kadang bukan kadang-kadang sering bikin mengantung malah seorang dengar ngocehnya dosen atau guru sejarah tapi kalau saya ada ada kian apalagi kita di bandar itu saya sering tidak saya tidak tidak terpaku dengan ruangan jadi kita keluar karena sejarah bandar negara itu kan laboratorium sejarah jadi kalau bicara Sahrir saya ajak ke rumah Sahrir kalau bicara Bung Hatta saya ajak ke rumah Hatta kalau bicara kolonial POC saya ajak ke Belgika misalnya kalau pas periode Inggris misalnya Kapten Kol ya saya bicara di Kapten Kol di ruangan Kampus Atah Sahrir itu salah satu kiat-kiat supaya membuat mahasiswa atau peserta didik itu menjadi lebih merasa dekat dengan objek historis itu sendiri jadi kan beda kalau hanya di dalam kelas walaupun kelasnya ber-AC dengan powerpoint itu saya kira sudah terlalu old style di Gunung Api itu ada ada satu wilayah historis sekali tempat gantung gantungnya orang-orang pribumi oleh VOC banyak juga yang baru tahu ada beberapa narasi sumber historis yang menyebutkan saya pernah ajak mahasiswa di sana kita kuliah di sana yang sekarang masih semak belukar juga ada benteng kick the port itu banyak yang sekitar mungkin 3-4 tahun yang lalu saya ajak banyak yang bahkan pacamat justerang baru tahu waktu saya sampaikan bahwa kick the port itu salah satu kalau tidak mau disebut benteng itu ya semacam logi nah itu situs-situs yang bisa sarana-sarana yang bisa dijadikan peserta yang belajar sejarah itu tertarik dengan sejarah kalau saya kalau saya seperti itu baik-baik terima kasih Pak Dr. Muhammad selanjutnya saya berpindah dulu ke Pak Musulisielan Mus ada tadi tiga pertanyaan itu kalau memang ada yang seperlu direspon oleh Bapak silahkan tapi ada juga pertanyaan yang khusus kepada Bapak ini baru masuk itu dari Pak Tia itu bertanya apa arti nama bandah dan ya apa apa bukan arti tapi arti dari nama bandah itu apa atau dari mana sejarah mulanya sehingga disebut dengan bandah gitu tapi mungkin kalau ada yang tahu mungkin juga kalau ada yang pernah mendengar itu atau Pak Dr. Farid silahkan atau mungkin Ibu Mutia silahkan saja kita akan berikan kesempatan jadi untuk Pak Mus itu tiga pertanyaan tadi bisa di saya kira yang mengenai kurikulum sudah disampaikan Pak Dr. Farid mungkin yang lainnya bisa di dijawab lagi oleh Bapak ya silahkan Pak oke baik terima kasih Pak Moderator saya mau nyambung itu tentang kurikulum pendidik kalau memang mau mengaitkan sejarah bandah di dalam apa sejarah mata pelajaran sejarah di sekolah menurut saya itu harus dimuat di dalam apa kurikulum yang berkaitan juga dengan daerah lain sebab bandah dulu bukan saja satu daerah terisolasi dia punya hubungan dengan itu dengan huamual dengan kei dengan aru dengan serang timur itu bisa dijadikan sebagai satu muatan lokal dalam pendidikan untuk ini kalau kita ajar sejarah bandah sendiri mungkin orang di Indonesia buat apa tapi kalau itu dikaitkan juga berkaitan dengan sejarah di tempat mereka memang bandah punya pengaruh sampai situ ada hubungan jaringan-jaringan perdegangan di situ sehingga itu bisa dijadikan satu muatan lokal untuk pendidikan sejarah Maluku umpamanya jadi bukan sejarah bandah tapi di situ semua sejarah Maluku di Tampung di situ dimana peranan bandah juga masuk di dalamnya ini menurut pemikiran saya dari pendidikan kemudian mengenai nama bandah arti nama bandah itu saya tidak tahu tapi nama bandah ini sudah tertera di dalam negara Kartagama di dalam negara Kartagama Monjopahit waktu itu dengan nama Wandan dengan nama Wandan itu bandah disebut dengan Wandan seram disebut dengan serang gorong disebut dengan goron tapi apa arti Wandan itu sendiri saya belum pernah dapat pengertian bandah itu sendiri apa mungkin nanti teman-teman yang lain atau Ibu Mutia mungkin bisa mengetahui itu kemudian bagaimana menjadikan bandah destinasi wisata umpamanya nah ini kita kita lihat bahwa bandah itu saat masa lalu itu dia satu daerah yang memang dicari dikejar oleh semua bangsa bagaimana kita menjadikan bandah itu saat ini juga demikian ia dicari dan dikembangkan karena apa karena peninggalan-peninggalan sejarahnya karena benteng-bentengnya karena situs-situsnya karena alamnya karena tari-tariannya karena kulinernya nah ini jadi bandah dulu dicari tapi juga dia disembunyikan kita sekarang bukan menyembunyikan bandah tapi kita mempromosi bandah dengan peninggalan-peninggalan yang dia adakan itu berbagai situs yang tari-tarian dan ini sehingga bisa dia menjadi suatu destinasi wisata yang juga mengkaitkan itu dengan daerah-daerah lain seperti itu saya katakan bahwa karena bandah ini dulu menjadi satu pusat perdagangan malah karena dulu palah itu hanya di bandah tidak ada di tempat lain nah itu bisa dikaitkan dengan daerah-daerah lain nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Ujung baik terima kasih Prof saya persilahkan Pak B Bukim masih monitor silahkan Pak B Pak B Ridwan silahkan mengomentari pertanyaan pertanyaan tadi halo ya silahkan Pak B halo ya terima kasih terima kasih sudah sudah terima kasih atas kesempatan dan saya apresiasi Dr. Muhammad tadi yang meng-underline saya saya terima kasih jadi begini Pak ya sebelum kita sampai kepada metodo dan saya setuju apa yang saya bagikan oleh Pak B Muhammad berarti struktur sejarah Indonesia ini yang harus direkonsumsi karena yang pertama kalau kita tadi ada persoalan dengan apa arti bandah apa arti merah itu akan kita dapatkan dalam bahasa Armenia kok bahasa Armenia saya pernah dicela oleh seorang pakar dari Amerika orang Armenia itu baru datang kemarin abad ke-16 saya tidak bantah Anda saya bilang tetapi bahasa Armenia sudah datang atau 9 dibawa oleh orang-orang Kaukasia Asia Minor itu menyebar sampai ke Maluku jadi bukan saja orang-orang dari Maya orang-orang Kaukasia juga orang-orang Samarkand dari Kistan dan sebagainya bandar itu artinya zona ekonomi itu ada di Aceh ada di Maluku ada orang Kalimantan bilang Banjar ada orang Melampung dan orang Jakarta bilang Bandar itu artinya zona ekonomi Neira adalah perahu yang disarik ke Pasir jadi itu yang menjadikan kesulitan kita karena kita menganggap orang zaman dulu dari bandar Neira sampai bandar Aceh itu berbicara dalam bahasa Tanseketa dan menggunakan Aksara Palawa ini yang parah kita doktrin-doktrin etis sentrum Jawa sebagai pusat peradaban itu yang harus dijauh kembali pusat peradaban itu menyebar sehingga dengan demikian anak widik merasa memiliki bagaimana dia harus mempercayai Sriwijaya itu menguasai sebarang dunia buktinya gak ada lokasinya pun masih dicari yang kemarin pulsa satu abad mencari lokasi Sriwijaya tak temuk-temuk jadi ini yang harus dibereskan Majapahit luar biasa besarnya wilayahnya di Masa Kukulurahan kalau juga kenapa pelabuhan dia tidak punya apa hebatnya yang hebatnya itu Bapak bukan Majapahitnya jadi ini yang harus dibereskan sehingga seluruh warga Indonesia yang manakah memiliki itu sejarah dia itu sejarah kami jadi mau gak mau harus dilakukan rekonstruksi dimulai dengan kedatangan bangsa-bangsa bukan kita gak punya peradaban kita punya peradaban disini peradaban yang datang dari kuasa itu kita sudah memiliki kita sudah memiliki kepemimpinan kalau lihat gua ragam hias di gua sholok terlihat kita kepemimpinan jadi karena itu jadikannya sejarah milik bangsa Indonesia milik rakyat Indonesia jadi apapun juga hentikanlah menjadikan jawa sebagai efisien sejarah itu harus dihentikan karena pusat-pusat perekonomian itu menyebar ke 18 titik bukan hanya jawa di 18 titik dan juga penguasa adat itu ada 19 wilayah adat yang berdaulat dan mampu mengerahkan rakyat untuk melakukan perawangan seperti Pak Timurah ini saya kira catatan saya untuk hal ini saja yang lainnya saya akur dengan pembicara saya tidak tahu baik terima kasih Pak B saya saya kangen dengan ala ketawa ketawa ala Bade tadi itu saya senang menonton juga biasa ya baik Bapak Ibu sekalian kita akan berikan kesempatan kepada yang terhormat Profesor Mutia untuk merespon beberapa hal tadi tapi juga ada satu tambahan yang baik juga ada pertanyaan dari Ketua Tim Pendirian Museum Rempah Maluku Pak Ilyas Marsuki tapi kemudian ada sanggahan juga dari Pak siapa dari Ternate tadi saya Pak saya dari Ternate bahwa tidak mungkin museum rempah di Maluku itu akan berdiri karena sudah ada di Maluku Utara apakah memang tidak boleh ada dua museum rempah di Indonesia saya kira ini mungkin juga menjadi bagian yang bisa kita diskusikan dan saya berikan kesempatan kepada Ibu Mutia tadi saya lupa bahwa waktu kita untuk diskusi ini cuma 20 menit begitu saya tidak menyampaikan tadi sehingga berangkali nanti Bapak Ibu Narasumber akan menyesuaikan waktunya sekarang kita tinggal kurang dari 10 menit saya persilahkan Ibu Mutia baik terima kasih Pak moderator ya ini waktunya memang kurang kalau yang dibicarakan begitu kompleks dan sangat tidak apa-apa saya sebetulnya tadi sudah menjawab mengenai bandai kepada kepada yang bertanya Pak Mus sahabat saya sahabat langkah saya Mus Huliseran sudah menjawab itu ada bandai Elad lokasi juga ada yang pergi ke bandai Eli dan bandai Eli itu nama sukunya suku bangsa itu orang Maluku memang harus tahu sejarahnya tapi yang penting ini adalah kita harus menguasai atau begini pertama melihat keunikan bandanera tidak semua wisata daerah atau destinasi wisata laut wisata bahari itu mempunyai rentang sejarah yang begitu kompleks begitu lengkap sebetulnya juga benteng-bentengnya lengkap Belgika dan sebagainya itu ya jadi saya disini mengingatkan supaya kita tidak mengabaikan itu bandanera keunikannya dari segi wisata bahari keunikan dari artinya taman-taman lautnya keunikan dari sejarah bahari itu sendiri dan juga mengenai kehidupan sosial budayanya nama tadi saya kata Tunggal Ika karena setelah penduduk bandan tadi juga disampaikan Pak Mus tadi setelah banyak yang meninggal datang Belanda mendatangkan orang dari mana-mana dari Sumatera sampai dengan ke Maluku sehingga sampai Maluku jadi mereka itu aneka suku bangsa tapi sekarang mereka keturunannya berada di bandan sebagai orang bandan nah ini suatu hal yang unik secara bahasa bandan mereka makan makanan bandan yang mereka ciptakan wajahnya beda-beda sesuai keturunannya tapi mereka bisa menceritakan tapi mereka bersatu sebagai orang bandan nah orang yang bersatu sebagai penduduk bandan Naira itu harus bisa dibuat mereka menjadi satu kembali karena kerusuhan sudah membuat masyarakat Kristen tidak ada orang Cina di situ Tionghoa ada kelentengnya yang tersisa tetapi penduduknya tidak banyak lagi dulu itu mereka secara harmoni bisa bergaul tetapi sekarang saya juga merasa bahwa situs yang dulu indah bandan Naira yang dulu indah pada tahun 79 ketika saya pertama menapak ke sana sampai dengan sekarang 2001 2021 itu sudah berubah jadi ada hal-hal yang hilang ada yang lepas bahkan ada pernah saya tanyakan tahu gak Soekarno Hatta itu siapa gak tahu amator tahu gak Hatta Disney bersama Syahrir juga tidak tahu itu di pulau lainnya di pulau yang satunya pulau bandanya saya pergi ke ada situs di situ yang situs sejarah tapi bagaimana anak-anak di situ sendiri tidak mengenal jadi ini ada yang hilang saya merasakan kita harus mengangkat kembali anak-anak Indonesia anak-anak Indonesia tidak mengetukui negaranya sendiri bagaimana mereka mencari pelaku pembangunan yang handal gitu kan bagaimana supaya anak tadi pertanyaannya pemuda yang tidak tahu bandan sejarah bandan dan lain unikan dan keistimewaan bandan harus beritahu sekarang di zaman era digital ini banyak sekali yang bisa dilakukan ahli-ahli komunikasi setiap mahasiswa saya pun sangat canggih mengolah data itu menjadi cerita-cerita menarik jadi mereka mahasiswa antropologi jadi semuanya bisa dilakukan arahan tetapi juga tujuannya untuk mengangkat kesintaan pada bangsa Indonesia karena kita berilah yang harus membangun bangsa ini tidak tergantung pada orang lain tergantung pada bangsa lain dan juga saya catat juga disampaikan saya dari pertanyaan saya ingin menyampaikan hidup bandan harus punya kepekaan dan tentu peranan dari labupaten peranan dari kecamatan itu tidak begitu saja melepaskan mereka tapi merangkul mereka supaya mereka mereka juga punya kecintaan ini dan bisa mengawasi bukan seperti jadi satpam atau apa tidak tetapi mereka melihat keanehan misalnya kalau pembangunan fasilitas wisata mungkin oleh swasta tiba-tiba merusak situs atau mengganggu situs atau menghalangi tempat-tempat dimana seharusnya tidak boleh ada hotel atau penginapan di situ atau kemudian merusak alam di sana ikan-ikan taman laut dan sebagainya atau yang penting juga sampah penataan sampah ini hal seperti ini yang harus juga dalam pengawasan dari kabupaten kabupati dan jajarannya jadi ada kedekatan antara pemimpin dengan rakyat supaya sama-sama menjaga kalau aparat pemda tentu punya aturan-aturan dan sebagainya tapi masyarakat juga punya kepekaan mengawasi eh kok ini begini ya disetaporkan kepekaan dan merespons dengan baik gitu nah jadi ini terjadi pendidikan ini ada di berbagai tempat di dunia di Eropa di Amerika masyarakat juga ikut mengawasi tapi mereka bukan otoritasnya tapi mereka karena kepekaan mereka juga hidupnya juga menjaga kebersihan misalnya itu itu sudah memberikan apa nilai tambah bagi kemajuan pariwisata di daerahnya di bandar wisata bahari wisata sejarah situs-situs yang sudah rusak itu perlu diperbaiki tentu untuk hal-hal yang sifatnya purbakala ada cara sendiri dengan ahli-ahli purbakala harus didatangkan gitu kalau perlu jadi saya kira ini dan jangan lupa juga tidak semua orang bandar itu kaya daerahnya kecil banyak nelayan disitu banyak penangkap ikan nelayan pedagang kecil yang bekerja dengan jasa dari bandar ke Ambon mereka tidak bisa menyekolahkan anaknya di luar bandar tapi mereka juga mungkin tidak bisa masuk ke sekolahnya yang bapak lula STP karena mahal itu swasta jadi disitu saya pernah merintis Pak Nuh pada waktu kabinet Pak SBY dulu kita merintis membuat Politeknik Negeri Bandanera itu kan untuk anak-anak yang tidak punya orang tuanya tidak punya uang dan untuk membayar STP yang mahal kalau di sekolah selanjutnya Politeknik Negeri Bandanera ini harus juga itu aset dari Bandanera cobalah dunia pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini juga bekerjasama antara Pak Kadis Pariwisata dengan Kadis Pendidikan dan Pak Gubernur diatasnya supaya kerjasama ini untuk mengangkat anak-anak bandar itu bisa berjalan dengan baik tadi saya bicarakan ada Universitas Bunghata yang didirikan oleh Pak dulu sudah cukup lama ya Hasan Basridurin yang meminta izin menggunakan nama Bunghata untuk Universitasnya kami Ibu saya mengizinkan kami juga jadi Universitas Bunghata sampai sekarang masih bertahan apalagi tadi ada kerjasama antar Gubernur bagus sekali di Patimura juga ada kelautan pariwisata juga ada banyak itu bisa mengelola Politeknik Negeri Bandanera ini juga harus mempunyai kurikulum yang baik untuk anak-anak ini bisa bekerja di mana-mana mungkin di Ambon mungkin saya tahu pernah yang dari STP itu pernah si Bolga bahkan itu kan kerjasama yang baik sekali waktu Omdes masih hidup waktu itu jadi disamping itu yang saya mau sampaikan juga artinya anak-anak nelayan anak-anak bandah yang tidak bisa sekolah di luar bandah itu harus punya wadah Politeknik Negeri Bandanera ini saya dulu kerjasama dengan karena saya one team press di bidang dikut dengan Pak Nuh itu sudah berhasil Pak Nuh mendirikan ini silahkan dimanfaatkan baik-baik untuk kepentingan anak negeri kita yang tinggal di bandah yang susah hidupnya nah juga selain itu pertukaran guru kenapa pelajaran sejarah PPKN geografi dan sebagainya itu berkurang pengetahunya ya memang tersedia banyak banyak video tidak terbilang karena ini era digital komunikasi digital tapi tahu mana yang dipilih gitu nah tapi kalau ada terarah perjalanan guru dari ya mungkin payungnya itu guru dari sumber pergi ke tempat dimana Bung Hatta diasingkan yaitu di Bandanera saya pernah mengusulkan karena Bung Hatta juga di Bufendigul saya juga pernah mengusulkan tapi karena ada Covid tidak jadi gitu nah lalu guru dari Bandanera pergi ke dimana Bung Hatta dulu lahir dan juga yaitu di Bukit Ingi tempat orang tuanya apa bapaknya itu lahir karena Bung Hatta akan meninggal ayahnya meninggal waktu Bung Hatta umur 8 bulan jadi disitu ada pesantren Surau Batu Hampar disitu kakeknya itu mendirikan ajaran agama Islam pesantren gitu kalau di Jawa itu namanya mungkin waktunya ya jadi sedikit selesaikan ini jadi pertukaran guru-guru itu membawa dari Bandan pergi ke sumber dan DKI dari DKI dan sumber pergi ke Bandan tentu melihat yang indah-indah tetapi juga berpikir tentang sifat-sifat semangat ketangguhan dan sebagainya itu diajarkan kepada mahasiswa nah itu dan saya juga akan dibaca saya sudah kirim paper saya tadi presentasi saya ke sini apa namanya ke Google Drive jadi jangan anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang tidak kenal negaranya sendiri karena 2 per 3 dari negara kita adalah laut jadi laut itu yang mempersatukan Indonesia bukan memisahkan pulau-pulau Indonesia mempersatukan jadi kitalah yang juga harus membangun negeri ini dan mereka yang harus membangun itu jadi saya kira Maluku itu juga bukan hanya Maluku Tengah tetapi juga ada Maluku Tenggara dan lain jadi saya kira harus dilibatkan semua karena kekayaan bahari kita benar-benar hebat saya kira itu yang dapat saya yang waktunya tapi saya sebetulnya mengingatkan juga supaya kita tidak abai karena kita ketika dulu kan apa namanya kita dijajah kita merdeka karena kita yang dimerdekakan itu jajahan Belanda semula hanya 2 juta kilometer persegi sering ditulis 1,9 kilometer persegi sekarang di 2 setelah lipat besar karena ada apa karena berkat perjuangan para diplomat kita Profesor barusan meninggal Oktar Usuma Atmaja di PBB kita memang di UNCLOS UNCLOS 3 1982 sehingga kita nyatakan sebagai negara kepulauan yang luasnya 5,1,9,3 250 kilometer persegi nah kalau anak-anak Indonesia tidak tahu nanti ada pulau yang tenggelam atau sengaja ditenggelamkan karena suatu keperluan ini wilayah kita ke belakang mundur kita kehilangan wilayah yang padahal 2,5 kali meningkat ini harus diperhatikan oleh para guru dan juga anak-anak sesuai supaya polisi-polisi itu juga jangan jangan lewat dari pengetahuan mereka karena mereka nanti anak-anak itu yang menjadi pemimpin masa depan dan pelaku pembangunan masa depan saya kira itu terima kasih terima kasih Prof luar biasa sebelum kita menutup acara ini saya kira ada satu keynote speaker juga yang mungkin masih bergabung Ibu Rabia Ibu Upik masih bergabung dengan kita silahkan mungkin merespon apa yang perlu direspon menurut saya mungkin karena saya memang bergerak di bidang pendidikan dan khususnya paut anak usia dini bagi saya bagaimana membangkitkan rasa cinta kepada tanah air itu kepada tanah air dan bangsa itu dimulai dengan sejarah bagaimana kita bisa mencintai negara kita bagaimana kita bisa membangun dan punya semangat untuk membangun kalau kita tidak kenal sejarah bangsa kita sendiri kita bisa mulai dengan yang lokal kalau di bandar air itu menjadi penting sekali dan tadi yang dikatakan oleh Pak Muhammad Farid itu bahwa langsung itu beruntung sekali sebenarnya untuk anak-anak di daerah Maluku untuk bisa langsung ke situs-situsnya ke tempat-tempatnya jadi jauh lebih menarik untuk mereka dan memahami bukan saja tempat-tempat tapi bisa bercerita itu lebih masuk menurut saya lebih mudah untuk dipahami dan dengan cara yang menarik dengan film-film dokumenter pendek yang menarik juga untuk anak-anak muda itu tentunya sejarah akan bisa lebih dikenal oleh generasi muda ini penting sekali karena harus kenal sejarah kita kita harus bangga dengan bangsa kita kita belajar dari sejarah untuk menjadi lebih baik ke depannya begitu barangkali Pak terima kasih terima kasih Ibu Upik Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati ini luar biasa seminar kita hampir 500 orang yang berpartisipasi kemudian mereka juga begitu serius mengikutinya contoh saja misalnya Rofika Rahayu dari Tual dia mengatakan cuma berdiri untuk minum dan banyak sekali harapan dari para peserta kalau boleh materi-materi yang berharga ini bisa di-share kepada mereka sehingga itu bisa menjadi dokumen yang penting bisa dilihat oleh siapa saja dan itu bisa menjadi bagian dari upaya untuk memasarkan bandah dalam tanda petik baik secara nasional maupun internasional saya kira itu harapan dari berbagai peserta yang ada pada seminar kita pada hari ini tentu saya ingin sebetulnya bukan kesimpulan juga tapi saya ingin mengambil beberapa butiran-butiran pemikiran yang tadi menyebar begitu banyak dari para narasumber yang sangat luar biasa yang pertama tentu sebagaimana diingatkan tadi oleh Prof. Nuttia bahwa kita perlu sentuhan baru dalam mentransformasikan nilai-nilai sejarah budaya dan potensi sumber alam kita itu yang dimiliki terutama di Banda Nera untuk bisa menjadi kekuatan dalam membangun masa depan Banda yang lebih baik masa depan Maluku dan tentu masa depan Indonesia kemudian Pak Gubernur juga DKI mengingatkan kita atau Pak Anies mengingatkan kita bahwa generasi muda kita perlu kita bagikan semangat kepimpinan dengan karakter kepimpinan dari dua tokoh kita Bung Hatta dan Bung Syahrir yaitu integritas dan keadilan sosial saya kira ini memang karakter yang berangkali sekarang juga makin pudar di dalam kepimpinan kita sehingga perlu kita bangkitkan kembali dan dalam kerangka itu maka nilai-nilai sejarah tadi itu perlu kita sosialisasikan perlu kita wariskan kepada generasi kita melalui proses internalisasi terutama terutama di dalam kerangka kurikulum nasional pembelajaran kita yang tadi diusulkan oleh banyak sekali partisipan dan sudah dirumuskan dengan baik juga oleh Pak Mus tadi bahwa itu perlu untuk interkoneksi antara daerah sehingga tidak hanya sejarah pandai itu tetapi juga sejarah daripada daerah-daerah yang lain yang disatukan diramu dengan baik sehingga dia bisa menjadi sesuatu yang dibaca oleh semua orang dari berbagai daerah dan ini juga pentingnya sejarah itu tadi ditekankan oleh Babe di Ruan Sehidi dan saya kira itu sesuatu yang berharga dan tentu apa yang tadi juga diingatkan oleh Bu Mutia bahwa di Jakarta Utara itu ada Kampung Bandar itu penduduk yang ada di situ dulu adalah dibawa oleh VOC dari Bandar untuk dipekerjakan di Pataf tadi diingatkan untuk kalau bisa itu ditembangkan pariwisata edukasi di situ dan saya kira itu menjadi satu bagian penting yang kemudian tadi saya tekankan kepada Bapak Anies Paswilan tadi saya kira ini merupakan bagian yang penting dan tentu kerja berat juga bagi Kadis Pariwisata dengan krunya untuk bagaimana meramu semua pemikiran semua pendapat saran yang diberikan saya kira Pak Kadis juga sudah baca di chat itu begitu banyak titipan untuk Pemda Maluku titipan untuk Pak Kadis dan juga kita semua bagaimana kita bisa mengamalkan ini dengan baik dan saya kira itu saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu keynote speaker dan juga Bapak Bapak Narasumber luar biasa hari ini kita semua belajar banyak kita masuk ke masa-masa romantis masa lalu di Banda Nera tapi juga kita membicarakan bagaimana cara kita untuk membangun ke depan melalui transformasi budaya sejarah dan kekayaan alam yang dimiliki oleh Banda Nera izinkan saya Pak Kadis sebelum saya menyerahkan Bapak Ibu sebelum saya menyerahkan kepada MC saya juga ingin menutup ini sesi diskusi kita dengan sebuah pantun mudah-mudahan berkenan jangan lupa kita akan buat buku dari seminar Festival Hatta Sahrir baik-baik sudah Pak sudah Pak Kadis oke terima kasih jadi nanti akan muncul buku dari seminar kita pada hari ini ya dan itu membuat saya bangga juga jadi mudaratul hari ini luar biasa kita punya narasumber dan keynote speaker hari ini ini pantun saya Pak Kadis pergi ke bandar dengan sehari ini tak lupa membeli halwa kenari saya akhiri seminar ini lain waktu kita ketemu lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera kita sekalian salam terima kasih sekali lagi terima kasih terima kasih untuk keynote speaker kita Ibu Mutia Hatta Ibu Upik dan Bapak Anies Baswedan kemudian kepada ketiga pembicara kita Bapak Mus Hulisalan Babe Rasidi dan juga Bapak Muhammad Farid demikian adalah rangkaian seminar nasional Hatta Sahrir 2021 Banda Romantisme Masa Lalu Kejayaan Masa Depan sekali lagi terima kasih untuk setiap hadirin yang mau setia hadir sejak pagi hingga saat ini jangan lupa untuk subscribe di channel youtube Dinas Pariwisata Provinsi Maluku sebab tayangan ini masih dapat dilihat kembali dan juga untuk anda yang barangkali absen di hari ini masih bisa menonton tayangan ini nanti di channel youtube Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dan acara pagelaran atau acara terakhir dari rangkaian Festival Hatta Sahrir 2021 akan tayang di 15 Agustus 2021 jangan lupa untuk mengisi data yang ada atau yang tertera di kolom komentar untuk mendapatkan sertifikat elektronik dan sebelum kita bubar atau kembali kepada aktivitas kita masing-masing kita akan berfoto bersama saya minta panitia untuk bersiap-siap boleh dinyalakan kameranya semua baik kameranya sudah nyala semua iya kita berfoto bersama satu dua tiga oke lembaran selanjutnya satu dua bersiap dulu lembaran selanjutnya untuk berfoto bersama ya oke kamera semua standby panitia satu dua tiga baik lembaran selanjutnya oke satu dua tiga oke kita maju ke lembaran selanjutnya satu dua tiga apakah apakah masih maju ke lembaran selanjutnya silahkan geser ya oke satu satu dua tiga kita geser lagi karena hari ini ratusan orang yang hadir di dalam ruang seminar nasional oke satu dua tiga baik lembaran selanjutnya digeser satu dua tiga bagaimana apakah cukup 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 baiklah sekali lagi terima kasih untuk hadirin yang sudah setia sejak pagi sampai selesai acara ini rangkaian dari festival Hatta Syahrir 2021 di seminar nasional Hatta Syahrir 2021 saya Teoresya Runte melakukan siaran langsung dari Bandan Neira dan dari kampus Hatta Syahrir mengundurkan diri sampai bertemu di acara selanjutnya selanjutnya Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir membuka mata banyak orang tentang indahnya Pulau Bandan Neira sejarah sejarah Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir di Bandan Neira berawal dari diasingkannya kedua tokoh tersebut selama enam tahun yakni dari tahun 1936 hingga tahun 1942 hingga kini rumah pengasingan kedua tokoh nasional tersebut masih ada dan terawat dengan baik selain itu ada sekolah tinggi yang mengabadikan nama kedua tokoh tersebut yaitu sekolah tinggi Hatta Syahrir yang dibangun oleh Des Alwi seorang lulusan sekolah rakyat yang digagas oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir di Pulau Bandan Neira untuk mengingat kembali perjuangan Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir di Pulau Bandan Neira dan sebagai bentuk apresiasi bagi kedua tokoh Indonesia tersebut maka digagaslah sebuah festival yang bernama Festival Hatta Syahrir festival ini sendiri merupakan acara yang mengangkat sejarah dan pariwisata Pulau Bandan untuk dikenal lebih jauh kepada masyarakat luas tak hanya di Nusantara tetapi juga manca negara dalam festival berskala Hallmark Event ini tidak hanya budaya bandai yang disajikan tetapi juga budaya Minangkabau yang merupakan daerah asal kedua tokoh Indonesia tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati